. Warriors Promise Season 188. BAP 2881, hanya tidak aktif. Saat ini, Yang Mulia Guru Minghao dan sekelompok anggota aliansi Bintang Tianlan menetap di sebuah kota. Kota ini tak tertandingi dalam ukuran. Panjangnya sekitar 100 ribu mil dari utara ke selatan dan lebar 50 ribu mil dari timur ke barat. Ini adalah kota megah yang tak terlukiskan. Namun, menurut Lord Minghao, kota ini hanyalah kota biasa Wang Tianxing. Wang Tianxing adalah satu-satunya kota di dunia besar Wang Tian, dan para pejuang yang tinggal di sana tidak bisa lagi diukur dengan angka. Dikatakan bahwa setiap kota memiliki setidaknya 10 miliar prajurit, dan ada ratusan ribu kota di seluruh Wang Tianxing, yang menunjukkan ukuran Wang Tianxing. Oleh karena itu, Yang Mulia Guru Minghao dan puluhan ribu prajurit Tianlan yang tinggal di kota tidak akan menimbulkan banyak gangguan sama sekali. Kota ini disebut, Kota Dawan. Tuan Minghao membeli sebuah rumah besar, yang dapat dengan mudah menampung puluhan ribu orang. Ketika Sumo masuk ke mansion, dia melihat banyak orang kuat Tianlan, tetapi orang-orang ini acuh tak acuh padanya, dan tidak ada yang maju untuk menyapa. Ini membuat Sumo sedikit tidak berdaya. Orang-orang Tianlan terpaksa melarikan diri ke dunia besar Wang Tian, dan mereka pasti membencinya. Tidak lama kemudian, Yang Mulia Guru Minghao membawa Sumo dan Tetua ke enam ke ruang rahasia di aula besar, dan mereka bertiga duduk bersama. Sumo, enam tetua telah memberi tahu saya secara singkat tentang situasi Anda sebelumnya. Yang Mulia Minghao berkata dengan ekspresi serius. Ya. Sumo mengangguk, tetapi dia tahu bahwa apa yang dikatakan para tetua ke enam satu sama lain hanyalah situasi dunia hebat Yunlan dan liburan mereka bersama Jihao Bai. Adapun fakta bahwa dia membantu tetua ke enam untuk meningkatkan hukum, dan membuat tetua ke enam bangga melangkah kerana tahu, tetua ke enam pasti tidak akan memberi tahu Tuan Minghao. Mari kita bersembunyi di dunia besar Wang Tian untuk sementara waktu, dan kita bisa kembali ketika Jihao Bai berhenti. Yang Mulia Guru Minghao berkata lagi, karena Yang Mulia Gu Feng Tian dan semua Yang Mulia Gu Yun telah dihancurkan, maka dunia besar Yunlan akan menjadi milik aliansi bintang Tianlan di masa depan, tetapi dia tidak bisa kembali sekarang. Kakak Minghao, kita semua belalang di atas tali sekarang, kita hanya bisa berpelukan agar tetap hangat. Pena tua ke enam menghela nafas. Ini alami, kita semua akan bahagia ketika kekacauan ini berakhir. Tuan Yang Mulia Minghao tersenyum, tetapi dia tidak menyesal membantu Sumo dan tetua ke enam. Lagipula, tidak mungkin karakter seperti Jihao Bai tinggal bersama Sumo selamanya. Ketika pihak lain berhenti, dia bisa kembali dan mengambil alih dunia hebat Yunlan. Selanjutnya, dia masih bisa pergi ke Great Bright World di masa depan untuk menikmati misteri matahari terik kuno, tetapi sekarang itu hanya titik terendah sementara. Ini yang terbaik, Pena tua ke enam mengangguk. Ngomong-ngomong, Pena tua ke enam, aku tidak terkejut Sumo bisa mencapai alam ciptaan. Sungguh luar biasa bahwa Anda telah mencapai alam tau dalam waktu yang singkat. Dengan mendesah. Namun, meskipun itu adalah penyelidikan, sebuah cahaya bijaksana melintas di kedalaman mata Lord Minghao. Dia tidak bodoh. Dia sudah lama menduga bahwa Sumo memiliki rahasia besar. Jika tidak, Pena tua ke enam tidak akan begitu tertarik pada Sumo, dan Yang Mulia Taiying dan Yang Mulia Fengtian juga tidak akan begitu tertarik pada Sumo. Jika dikatakan bahwa Yang Mulia Fengtian harus sangat layak bagi Yang Mulia, itu karena dia membenci Sumo sehingga dia memperlakukan Sumo seperti ini. Oleh karena itu, Yang Mulia Minghao menyimpulkan bahwa pasti ada sesuatu tentang Sumo yang menarik Yang Mulia Fengtian dan Yang Mulia Taiying, dan inilah mengapa Pena tua ke enam begitu antusias. Memikirkan bakat Sumo dan misteri yang diselimuti Sumo, dia pada dasarnya menebak satu atau dua. He he, Pena tua ini juga. Pena tua ke enam tersenyum ringan dan hendak berpura-pura, tetapi terganggu oleh pembukaan tiba-tiba Sumo. Pemimpin, sayalah yang membantu Pena tua ke enam untuk mengizinkannya menembus kultifasinya. Kata Sumo tiba-tiba. Uh. Pena tua ke enam tercengang ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian berhenti berbicara. Tampaknya Sumo juga ingin membantu Yang Mulia Guru Minghao. Bagaimana Anda membantu? Tuan Yang Mulia Minghao bertanya dengan tenang, tetapi hatinya sangat gelisah. Meskipun dia sudah menebak, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Ini sangat sederhana, itu menjarah, menjarah kekuatan hukum orang lain. Sumo secara singkat menjelaskan kemampuannya kepada Yang Mulia Guru Minghao, dan mendengar itu, Yang Mulia Guru Minghao tercengang. Namun, Yang Mulia Guru Minghao tidak bertanya terlalu banyak, dia juga tidak memiliki keraguan, lagi pula, fakta ada di depannya. Saudara Minghao, sekarang Anda memiliki kesempatan untuk meningkatkan hukum dan mengirim seseorang ke dunia cahaya agung. Tetua ke enam berkata dengan suara yang dalam. Kamu ingin aku pergi ke Great World of Brightness untuk membantumu memeriksa situasinya. Tuan Yang Mulia Minghao berkata sambil mencibir, dia langsung menebak pikiran pihak lain. Oh, ngomong-ngomong, jika kamu menginginkan kristal hukum cahaya, pergi ke dunia cahaya yang hebat adalah pilihan terbaik. Penatua ke enam berkata sambil tersenyum, Minghao perlu menerobos kerana Tao, dan kristal hukum sangat kuat. Atau jumlah yang sangat besar, hanya dunia yang cerah yang dapat dengan cepat mengumpulkannya. Oke, aku akan kembali sendiri. Venerable Master Minghao mengangguk, lalu bangkit dan berkata, ini belum terlambat, saya akan pergi ke Great World of Light sekarang. Pemimpin aliansi harus mengirim seseorang untuk menghindari pertemuan dengan Jihao Bai di Chaos Passage, Sumo memperingatkan. Jangan khawatir, aku tahu apa yang ada dalam pikiranku. Tuan Yang Mulia Minghao mengangguk, lalu segera pergi. Di ruang rahasia, hanya Sumo dan Penatua ke enam yang tersisa. Sumo berkata, Penatua ke enam, pulihkan kultifasimu sesegera mungkin. Ya, Penatua ke enam mengangguk, lalu berhenti mengobrol, memejamkan mata dan duduk bermeditasi. Setelah itu, Sumo meninggalkan ruang rahasia, dan menemukan Yang Mulia Gu Ye, Tu Ying, Fugan dan yang lainnya di mansion, berbicara dengan semua orang untuk waktu yang lama, dan memberi tahu situasi Yunlan Great World. Setelah waktu yang lama, Sumo kembali ke ruang rahasia tempat Penatua ke enam mundur lagi. Kemudian, dia memasuki cincin ruang angkasa, menggunakan hukum waktu, dan mulai berlatih. Waktu berlalu seperti air. Dalam sekejap mata, Sumo menghabiskan empat puluh tahun di cincin luar angkasa. Dalam empat puluh tahun terakhir, Sumo telah membuat kemajuan pesat, dan telah sepenuhnya memahami hampir tiga ribu hukum seperti hukum ruang dan waktu. Setiap hukum hampir dipahami olehnya. Meskipun dia tidak bisa mengerahkan kekuatan terbesarnya, dia bisa mengerahkan delapan puluh persen kekuatannya. Ambil hukum waktu, misalnya, sekarang Sumo berada di harta ruang angkasa, dia dapat membuat waktu mengalir 20 kali lebih cepat. Namun, hanya hukum kelahirannya yang belum diperbaiki secara substansial, yaitu hukum tabu. Pada hari ini, Sumo merasakan ada pergerakan di ruang rahasia di luar, dan segera kembali ke ruang rahasia. Di ruang rahasia, Yang Mulia Guru Minghao, yang telah pergi selama empat puluh tahun, kembali. Tentu saja, Yang Mulia Guru Minghao baru pergi selama lebih dari dua tahun. Brother Minghao, apa yang terjadi di Great Bright World? Ada apa dengan Ji Hao Bai? Penatua ke-6 tidak sabar untuk bangun dan bertanya kepada Yang Mulia Guru Minghao. Sumo menatap Yang Mulia Guru Minghao, menunggu pihak lain untuk menceritakan situasinya. Penatua ke-6, kamu harus siap secara mental. Yang Mulia Minghao berkata dengan ekspresi serius. Tolong bicara. Penatua ke-6 tenggelam dalam hatinya, tetapi tetap tenang. Seluruh klanmu telah terbunuh. Yang Mulia Guru Minghao berkata dengan suara yang dalam. Ketika tetua ke-6 mendengar kata-kata itu, dia tetap diam. Dia sudah siap secara mental. Namun, hasilnya masih agak sulit dia terima. Ji Hao Bai sangat kejam dan membantai seluruh klannya. Ji Hao Bai sangat menipu, Altar Cahaya tidak menghentikannya. Sumo bertanya, Tetua ke-6 dan kerabatnya adalah orang-orang dari Altar Cahaya. Ji Hao Bai sangat tidak bermoral, apakah Altar Cahaya hanya duduk dan mengabaikannya. Tidak, orang yang membunuh adalah Altar Cahaya. Tuan Yang Mulia Minghao menggelengkan kepalanya dan berkata, ini adalah hasil dari Altar Cahaya, yang merupakan hasil dari kelembutan Ji Hao Bai. Mereka sama sekali tidak berani bersikap keras pada Ji Hao Bai. Hehehehe, Penatua ke-6 tertawa, marah, benar-benar kecewa dengan Altar Cahaya. Jika dikatakan bahwa Ji Hao Bai dan yang lainnya membunuh klannya dengan kekuatan mereka, dia hampir tidak bisa menerimanya, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu adalah Altar Cahaya, yang membuatnya marah. Dia melayani Altar Cahaya selama jutaan tahun, tetapi sebagai imbalannya adalah pembantaian tanpa ampun. Jangan khawatir, 6 tetua, saya telah membalas Anda. Orang-orang yang membunuh seluruh klan Anda adalah 3 tetua Altar Cahaya, dan saya juga membantai seluruh klan mereka, total 3.800 orang. Titik, titik petik 2, Yang Mulia Guru Minghao berkata dengan ringan. Ketika Sumo mendengar kata-kata itu, wajahnya berkedut. Tuan Minghao terlihat baik, tetapi dia tidak menyangka akan begitu kejam. Terima kasih, Saudara Minghao. Penatua ke-6 menarik nafas dalam-dalam. Dia tahu bahwa Yang Mulia Guru Minghao tidak begitu baik, dia hanya ingin mendapatkan pengorbanan, dan dia membalas dendam padanya. Namun, di dalam hatinya, Altar Cahaya telah dilemparkan ke dalam dewa olehnya, dan itu harus dihancurkan di masa depan. Jumlah orang yang terbunuh jauh dari cukup. Di mana Ji Haobai, apa yang terjadi? Sumo bertanya. Aku tidak tahu, tapi Ji Haobai pernah membuat pernyataan publik di Laut Kekacauan, meminta kekuatan dari berbagai dunia besar untuk mengetahui keberadaan kalian berdua. Jika ada yang berani menutupimu, dia akan menjadi musuh surga dan alam manusia. Minghao Tuhan berkata, Dia, Ji Haobai, tidak bisa mewakili dunia surga dan manusia, apakah kamu masih ingin semua dunia patuh? Sumo berkata sambil mencibir. Sumo, aku harus berhati-hati. Surga dan alam manusia memiliki prestise yang tak tertandingi di antara dunia besar. Saya khawatir banyak dunia hebat akan berpartisipasi dalam masalah ini. Kata Penatua ke-6. Mari kita tidak aktif untuk saat ini, dan menunggu badai berlalu. Sumo menghela nafas dan berkata, dia tidak terlalu peduli dengan ancaman Ji Haobai, dan sekarang yang utama adalah meningkatkan kekuatannya sehingga dia bisa pergi ke dunia dewa. Ya, Penatua ke-6 dan Yang Mulia Guru Minghao mengangguk. Dalam situasi saat ini, mereka hanya bisa tertidur. Bab 2883 akan membayar harganya. Setelah menceritakan situasi umum dunia cerah dan Ji Haobai, Yang Mulia Guru Minghao merenung sejenak, memperhatikan Sumo dengan mata berapi-api. Sumo, aku membawa kembali semua pengorbanan, kapan menurutmu? Yang Mulia Guru Minghao berkata dengan sungguh-sungguh. Beri aku orang-orang itu. Sumo mengangguk. Semuanya ada di sini, semuanya adalah musuh dari Tetua ke-6. Tuan Yang Mulia Minghao menyerahkan sebuah cincin kepada Sumo. Orang-orang di dalam adalah semua klan dari tiga Tetua Altar Cahaya yang membantai klan Tetua ke-6. Meskipun dia membunuh banyak, kebanyakan orang dengan kultivasi tinggi ditangkap hidup-hidup. Oke, Sumo mengangguk, mengambil cincin itu dan memeriksanya. Ada banyak orang di atas ring, lebih dari 100 orang, tetapi hanya ada 8 orang di alam keberuntungan, dan sisanya pada dasarnya adalah orang-orang dengan kesempurnaan tertinggi dan kesempurnaan tertinggi. Apakah itu cukup? Tuan Yang Mulia Minghao bertanya, dia sangat khawatir bahwa tidak akan ada cukup pengorbanan, tetapi dia hanya bisa mendapatkan begitu banyak di dunia cemerlang agung. Bahkan, dia melarikan diri dari Great World of Brightness. Jika dia tidak mengembangkan kesempurnaan agung dari alam penciptaan, dia mungkin akan berakhir di dunia kecerahan agung. Bagaimanapun, dia membunuh banyak orang dan ditangkap oleh Altar Cahaya. Seharusnya cukup. Sumo mengangguk, lalu langsung menelan cincin itu dan mulai memperbaiki orang-orang di dalamnya. Semuanya berjalan lancar. Setelah beberapa saat, Sumo menyerahkan seratus kristal hukum kepada Tuan Minghao, dan pihak lain segera mulai menyatu. Setelah semuanya selesai, Sumo memasuki cincin luar angkasanya lagi, terus berlatih, dan mempelajari aturan tabu. Hukum waktu mendesak, mengubah aliran waktu, Sumo segera membenamkan dirinya dalam latihan. Waktu berlalu, 400 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Sumo jarang bermeditasi dan memahami hukum. Hukum tabunya telah berkembang pesat. Kemudian, Sumo adalah alam pendobrak ke alam keberuntungan. Kali ini, tidak semudah terakhir kali, dan butuh lebih dari 10 tahun. Untungnya, setelah menguasai hukum waktu, waktu tidak lagi begitu penting bagi Sumo. Setelah menerobos ke Xiaoceng, Sumo meninggalkan harta ruang angkasa dan kembali ke ruang rahasia. Di ruang rahasia, Yang Mulia Tuan Minghao dan Penatua ke-6 sebenarnya telah pergi. Melihat ini, Sumo juga berjalan keluar dari ruang rahasia, mencari beberapa teman lama dan mempelajari situasinya. Dia telah berlatih selama lebih dari 400 tahun, dan lebih dari 20 tahun telah berlalu di dunia luar. Enam tetua telah memulihkan kultifasi mereka, tetapi Yang Mulia Guru Minghao telah mengalami nasib buruk. Ada apa dengan Yang Mulia Tuan Minghao? Sumo bertanya dengan cemberut saat dia melihat kerumunan di depannya. Di depannya, ada ratusan orang dari dunia Yunlan, seperti Yang Mulia Guye, leluhur setan abadi dan sebagainya. Sumo, pemimpin aliansi menyerang wilayah Tao. Karena terlalu banyak pergerakan, orang-orang di Kuil Wang Tian menemukannya, mengakibatkan pengepungan dan tidak diketahui keberadaannya. Yang Mulia Guye berkata, Di mana Yang Mulia Tuan Minghao menyerang alam Tao? Sumo bertanya, Tuan telah sangat berhati-hati dan memasuki bagian terdalam dari langit berbintang, tetapi dia masih ditemukan. Kata seorang Tuan yang terhormat. Mengapa orang-orang dari Kuil Wang Tian mengepung Yang Mulia Tuan Minghao? Sumo bertanya lagi, Kuil Wang Tian adalah kekuatan hegemonik dunia besar Wang Tian. Aku tidak tahu. Semua orang menggelengkan kepala. Tuan Yang Mulia Minghao tidak terlihat dimanapun. Mereka tahu persis situasi lima kali lipat. Di mana Tetua Kenam? Kenapa dia tidak membantu? Sumo bertanya lagi. Penatua Kenam dalam retret sebelumnya, dan ketika insiden itu terjadi, kultivasinya belum pulih ke alam Tao, dan mereka yang tidak datang dapat diselamatkan. Tuan Guye berkata, Bagaimana dengan yang lain sekarang? Sumo sedikit marah, Bukan Penatua Kenam, tetapi Kuil Wang Tian. Penatua Kenam pergi untuk memeriksa situasinya. Sudah setahun sejak dia pergi dan dia belum kembali. Sumo terdiam ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia ingin menyelidiki, tetapi Annai tetap tinggal. Identitasnya terlalu sensitif, dan Penatua Kenam pasti akan kembali. Sumo, kamu tidak perlu menyelidiki. Sekarang, dunia luar benar-benar pasang surut, dan Anda telah menjadi sasaran kritik publik. Yang Mulia Guye berkata, Bagaimana situasinya? Sumo bertanya. Energi Ji Hao Bai ini benar-benar menakutkan. Sekarang hampir semua dunia besar mencari Anda, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya terlibat, dan dunia besar Wang Tian tidak terkecuali. Tuying berkata, dia cukup khawatir. Tak bisa berkata-kata, sekarang Sumo hampir menjadi tikus yang menyeberang jalan, semua orang berteriak dan memukul. Awalnya, itu akan mengejutkan setiap dunia besar untuk memotong lengan Ji Hao Bai, tapi sekarang, tidak ada yang berani memuji Sumo. Dia belum menyerah, Sumo sedikit tidak berdaya, Ji Hao Bai ini benar-benar berpikiran sempit. Dalam waktu singkat, diperkirakan kami tidak akan menyerah. Kata Guye. Tunggu, tunggu Tetua Kenam kembali. Sumo menarik nafas dalam-dalam, berharap Tetua Kenam akan kembali sesegera mungkin. Dia tidak ingin Yang Mulia Ming Hao mendapat masalah, tetapi dia bisa menebak bahwa Yang Mulia Ming Hao mungkin lebih beruntung. Juga, tempat persembunyian mereka saat ini mungkin dalam bahaya. Namun, Tetua Kenam tidak kembali, yang berarti mereka seharusnya relatif aman untuk saat ini. Di waktu berikutnya, Sumo dan semua orang menunggu, menunggu kembalinya Tetua Kenam. Tunggu, dua bulan telah berlalu. Akhirnya, pada hari ini, Tetua Kenam kembali. Ketika Penatua Kenam melangkah ke Manson, pembangkit tenaga listrik dengan rok besar Tianlan membanting di sekelilingnya. Enam Tetua, bagaimana situasi dengan pemimpinnya? Bukankah pemimpin aliansi akan berada dalam masalah? Bagaimana kabarmu? Semua orang siap untuk berita terburuk. Sumo juga datang ke Penatua Kenam, menunggu jawabannya. Sumo, selamat sudah selangkah lebih dekat. Penatua Kenam pertama memberi selamat kepada Sumo, dan kemudian berkata, Ming Hao tidak mati, dia saat ini ditekan di kuil Wang Tian, tetapi sulit untuk mengetahui situasi spesifiknya. Tidak mati. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka tiba-tiba menghela nafas lega. Pemimpin aliansi tidak mati, itu sangat bagus. Namun, semua orang tidak senang, karena hampir tidak mungkin untuk menyelamatkan Tuan Ming Hao. Bagaimana kekuatan kuil Wang Tian? Sumo bertanya pada Tetua Kenam. Kekuatan kuil Wang Tian jauh lebih kuat daripada kuil cerah. Ada empat pembangkit tenaga Tao, salah satunya adalah Taois Perantara, kata Tetua Kenam. Ada tiga alam di alam Tao, yaitu posisi ekstrim kecil, posisi ekstrim tengah, dan posisi ekstrim besar. Dan di atas alam Tao, adalah guru Tao tertinggi, puncak dari 3000 dunia, puncak benua primitif. Sebenarnya, beberapa dunia tinggi yang kuat sudah dekat dengan beberapa kekuatan teratas di benua primitif. Dan jika Anda mengecualikan Master Tao tertinggi, dunia besar seperti surga dan alam manusia sama kuatnya dengan kekuatan teratas di benua Yuan Shi. Empat pembangkit tenaga Tao, Sumo terdiam ketika dia mendengar kata-kata itu, berpikir dalam hatinya, kekuatan kuil Wang Tian saat ini tidak tertandingi oleh mereka. Namun, dia tidak bisa mengabaikan yang mulia guru Minghao, bukan hanya karena persahabatan, tetapi juga karena rencana masa depan. Elder Enam, ikut denganku. Berhenti bersandar, Sumo mengatakan sesuatu kepada Tetua Kenam dengan suara yang dalam, lalu berbalik dan kembali ke ruang rahasia, dan Tetua Kenam segera mengikuti. Yang lain saling memandang, tetapi tidak berani memaksa masuk ke ruang rahasia. Enam Tetua, jika Anda memiliki cukup kristal hukum, dapatkah Anda menerobos ke posisi ekstrim di alam Tao? Di ruang rahasia, Sumo bertanya kepada Tetua Kenam dengan ekspresi bermartabat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sumo, kamu, ketika Tetua Kenam mendengar kata-kata itu, dia terkejut dan matanya melebar. Suasana hati Tetua Kenam seperti lautan badai dalam sekejap. Kata-kata Sumo jelas untuk memperbaiki hukum baginya. Bahkan jika kamu bisa, Sumo bertanya. Ini benar-benar sulit untuk dikatakan. Sangat sulit untuk menerobos dalam waktu singkat ketika basis kultivasi telah mencapai alam Tao. Penatua Kenam berkata dengan ragu. Melihat ke langit, dunia akan membayar harganya. Mata Sumo acu tak acu, dan dia melanjutkan, Tetua Kenam, orang-orang dari kuil Wang Tian adalah pengorbananmu. Jika Anda menginginkan kristal hukum, carilah pengorbanannya. Petik 2. Oke. Mata Tetua Kenam cerah, dan karena Sumo ingin meningkatkan hukum untuknya lagi, dia secara alami tidak akan memiliki belas kasihan sedikitpun. Keberuntungan telah datang lagi. Silakan, tingkatkan kultivasi Anda, kami akan menghancurkan kuil Wang Tian, ini baru permulaan, di masa depan, kami akan menghancurkan semua musuh dan melenyapkan 3.000 dunia hebat. Sumo berkata dengan suara yang dalam. Bisa terus. Warriors Promise Bab 2883, Jangan Khawatir. Penatua Kenam pergi, mengucapkan selamat tinggal kepada Sumo, dan meninggalkan mansion dengan penuh semangat. Ruang Rahasia Sumo duduk bersila sendirian, seorang Jihaobai, yang telah menjadikannya musuh di seluruh dunia. Kalau begitu, dia akan membuat musuhnya menyesali keputusannya. Seperti yang dia katakan kepada Penatua Kenam, hanya pembunuhan yang bisa membuat mereka bertahan. Sumo memasuki harta ruang angkasa lagi dan menggunakan hukum waktu untuk mulai berlatar. Saat berlatih, dia menunggu Tetua Kenam. Sepuluh hari berlalu dengan tergesa-gesa, dan di bawah dua puluh kali aliran waktu, dua puluh tahun berlalu dengan cepat. Pada hari ini, Sumo menemukan bahwa ada gerakan di ruang rahasia, dan segera kembali ke ruang rahasia. Benar saja, Tetua Kenam melangkah ke ruang rahasia. Apakah kamu terluka? Sumo menatap Tetua Kenam dan bertanya dengan suara yang dalam. Napas pihak lain sedikit terburu-buru, dan wajahnya sedikit pucat. Saya dikepum dan dibunuh dan menderita sedikit luka. Penatua Kenam menggelengkan kepalanya, seolah-olah dia tidak peduli. Bagus. Sumo mengangguk, dia benar-benar khawatir tentang keselamatan Tetua Kenam, dan sekarang dia tidak bisa kehilangan bantuan ini. Faktanya, apa yang tidak diketahui Sumo adalah bahwa selama waktu ini, seluruh Wang Tian Sing telah benar-benar kacau oleh Tetua Kenam, dan tidak kurang dari 100 juta prajurit mati. Enam Tetua sedang melihat bintang-bintang, menjara orang dengan panik, menangkap sejumlah besar orang dari Kuil Wang Tian, dan diserang oleh Kuil Wang Tian. Untungnya, Penatua Kenam sudah sepenuhnya siap sebelum dia bisa mundur. Kita harus pergi dari sini. Diperkirakan tidak akan lama sebelum Kuil Wang Tian dapat ditemukan di sini. Petik 2. Penatua Kenam tampak serius dan melanjutkan, juga, identitas saya telah bocor, dan diperkirakan Istana Ilahi Wang Tian dapat menebak bahwa Anda berada di dunia besar Wang Tian, dan pintu keluar saluran kekacauan pasti telah diblokir. Berapa orang yang ditangkap? Sumo bertanya dengan kosong. Ini adalah kuncinya, selama rencananya berhasil, Kuil Wang Tian tidak bisa bertaruh melawannya. Sekitar 1 juta, 30 ribu prajurit Fortune Realm, dan sisanya adalah prajurit Supreme Realm. Penatua Kenam berkata dengan acuh tak acuh. Faktanya, bahkan jika dia ingin menangkap 10 miliar orang, itu tidak akan menjadi masalah besar. Namun, prajurit tingkat rendah itu tidak berguna untuk ditangkap, dan semua yang dia tangkap adalah penguasa Kuil Wang Tian. Istana Ilahi Wang Tian, yang mengelola bintang Wang Tian yang luas dan tak terbatas. Di atas bintang ini, ada 6 ribu sub pemerintah, dan dia sekarang telah menghancurkan 8 di antaranya. Sangat bagus. Sumo mengangguk, merenung sejenak, dan kemudian meninggalkan ruang rahasia bersama Tetua Kenam, dan memanggil semua anggota aliansi bintang Tianlan. Setelah itu, Sumo dan Tetua Kenam, bersama dengan puluhan ribu orang dari Tianlan, bersembunyi di harta angkasa Lord Gu Ye, dan kemudian, Lord Gu Ye membawa mereka pergi dari tempat yang hebat ini. Wang Cheng, yang memakan waktu 3 hari, memasuki kota lain dan berhibernasi. Di harta ruang angkasa, di bumi yang luas, Sumo duduk bersila di tanah. Di depannya, ada sebuah bukit. Bukit yang dibentuk oleh kristal hukum bersinar dengan sinar cahaya berwarna-warni. Dan di sekitar bukit, ada puluhan ribu prajurit Tianlan, dan Penatua Kenam juga ada di antara mereka. Sumo, menurutmu kristal ini bisa membuat kita meningkatkan kekuatan hukum. Orang yang berbicara adalah Fugan. Dia menatap bukit yang dibentuk oleh kristal hukum di depannya, wajahnya penuh warna yang luar biasa. Kecuali Penatua Kenam, semua orang memiliki ekspresi yang sama, karena Sumo baru saja memberitahu mereka bahwa penggabungan kristal hukum dapat meningkatkan kultifasi mereka. Ya, itu mengandung hampir semua kekuatan hukum. Anda dapat meningkatkan hukum Anda sendiri dengan menggunakan kristal hukum yang sesuai dengan jiwa Anda. Sumo menganggup dengan sungguh-sungguh. Mau tidak mau, Sumo berkata kepada Tuying di antara kerumunan, Tuying, kamu akan mendistribusikan kristal hukum dan mencoba menyeimbangkannya sebanyak mungkin. Ada terlalu banyak kristal hukum di sini, sebanyak satu juta, dan mereka perlu didistribusikan ke puluhan ribu prajurit, dan setiap orang memiliki hukum yang berbeda untuk dipahami, dan jenis kristal hukum juga berbeda, yang memerlukan banyak energi untuk ditugaskan. Oke-oke, Tuying menganggup dengan tergesa-gesa. Dia adalah orang yang paling mengenal Sumo, tapi sekarang dia juga sedikit linglung. Menggabungkan kristal hukum dapat meningkatkan kekuatan hukum, yang tidak pernah terdengar sebelumnya. Sumo sedikit menganggup, lalu berjalan ke sisi Penatua ke-6 dan berkata sambil tersenyum, Penatua ke-6, apakah kami bisa bertahan atau tidak tergantung pada Anda? Setelah berbicara, Sumo membalik telapak tangannya, dan cincin penyimpanan biasa muncul di telapak tangannya. Penatua ke-6 mengambil cincin penyimpanan, dan setelah sedikit penyelidikan, dia tiba-tiba terkejut. Karena, di cincin penyimpanan ini, ada sebanyak 300 kristal hukum cahaya. Yang paling penting adalah selain lebih dari 300 kristal hukum cahaya, ada lebih dari 40 kristal jenis hukum lainnya. Lebih dari 40 kristal hukum ini semuanya adalah kristal hukum abadi. Hukum keabadian, Penatua ke-6 memandang Sumo dengan bingung, tidak mengerti mengapa Sumo memberinya hukum seperti itu. Penatua ke-6, kali ini dalam situasi dunia besar Wang Tian, Anda masih perlu menahan pembangkit tenaga listrik Kuil Wang Tian. Saya harap kristal hukum abadi ini dapat bermanfaat bagi Anda. Sumo berkata dengan suara yang dalam. Rencananya adalah membuat tetua ke-6 memiliki kemampuan untuk menahan semua pembangkit tenaga Tao di Kuil Wang Tian. Oleh karena itu, Penatua ke-6 tidak hanya harus membuat terobosan, tetapi juga memiliki kekuatan perlindungan diri yang cukup. Hukum keabadian dapat memberi Penatua ke-6 kekuatan besar untuk mempertahankan diri. Lebih dari 40 kristal hukum ini cukup untuk menumpuk hukum abadi dari enam tetua keurutan ke-9. Bahaya dan peluang hidup berdampingan, Penatua ini berada di bawah banyak tekanan. Senyum muncul di wajah Penatua ke-6. Dia tahu apa yang ingin dilakukan Sumo. Dasar dari semua ini adalah dia dapat mencapai posisi ekstrim Tao. Ini adalah peluang besar, tetapi juga datang dengan risiko besar. Saya harap Anda bisa berhasil. Sumo menarik nafas dalam-dalam dan berkata, ikuti aku. Setelah berbicara, Sumo membawa Penatua ke-6, menjauh dari kerumunan, dan datang ke gurun. Kemudian, Sumo menggunakan hukum waktu untuk menutupi seluruh ruang cincin, dan dia dan tetua ke-6 berkultivasi. Di sisi lain, para pejuang dari aliansi Bintang Tianlan juga dengan panas mendistribusikan kristal hukum. Sumo tidak mengeluarkan semua kristal hukum, dan dia menyimpan lebih dari 5.000 kristal. Ini adalah hukum kelemahannya sendiri. Selain itu, orang-orang yang dibawa kembali oleh enam tetua, termasuk dua orang kuat yang berada di alam penciptaan kesempurnaan agung, tidak disempurnakan. Kedua orang ini, bersama dengan Yang Mulia Fengtian, ditekan oleh Sumo dalam aturan tabu. Ruang harta ini dimiliki oleh Yang Mulia Guye, dan ruangnya sangat kuat, tetapi di bawah hukum waktu Sumo, aliran waktu juga dipercepat sekitar 12 kali. Orang-orang di seluruh ruang sepenuhnya mengintegrasikan kristal hukum dan memahami jalan hukum. Waktu berlalu dengan cepat, dan hampir setiap saat, seseorang menerobos. Prajurit dari aliansi Bintang Tianlan melonjak dalam kekuatan. Seiring berjalannya waktu, Sumo terus maju dalam hukum, tetapi tetua ke-6 tidak pernah dapat memengaruhi kinerja ekstrim di ranah Tao. 300 tahun kemudian, hampir semua orang di Tianlan telah membuat terobosan, dan penatua ke-6 masih diam. Ini membuat Sumo diam-diam cemas, dan dia juga mulai bersiap untuk memulai, dan dampaknya pada ranah penciptaan adalah sukses besar. Karena memahami banyak hukum dan menghabiskan terlalu banyak energi, waktu terobosan Sumo sangat tertunda. Pada saat ini, tetua ke-6 tiba-tiba bangkit dari latihan. Sumo, aku ingin pergi ke posisi ekstrim di alam Tao, tetapi tingkat keberhasilannya sangat rendah. Penatua ke-6 berkata dengan suara yang dalam, lebih mudah untuk menerobos di alam Tao, bahkan jika ada cukup banyak kristal hukum, karena alam Tao tidak hanya melibatkan hukum sederhana, tetapi juga jalan surga dan bumi, kekuatan aturan. Adapun mengapa dia ingin keluar, itu karena dia tidak tahan dengan paksaannya sama sekali dalam harta ruang ini. Apakah itu sangat rendah? Sumo bertanya dengan cemberut. Paling banyak 20 persen harapan. Penatua ke-6 menghela nafas. Apakah Anda membutuhkan tenaga matahari yang cukup? Sumo bertanya. Tentu saja, ini adalah kuncinya, tetapi ini bukan dunia yang cerah, tidak ada matahari kuno yang terik, jadi hanya ada sedikit harapan. Kata Penatua ke-6. Aku akan menyimpannya untukmu. Sumo tersenyum ringan. Dia meninggalkan lebih dari 20 prajurit yang mengolah kekuatan matahari, yang akan memberikan energi kepada tetua ke-6. Eh, bisakah kamu membantuku? Penatua ke-6 terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Bisakah Sumo meningkatkan hukum dan memberikan kekuatan sumber? Kamu akan tahu kapan saatnya tiba, ayo pergi. Sumo tersenyum misterius, dan segera meninggalkan ruang cincin dengan tetua ke-6. Cincin itu selalu dipakai oleh Yang Mulia Guye, dan tempatnya telah diganti lebih dari selusin kali. Untungnya, sekarang relatif aman. Yang Mulia Guye juga mendapatkan kristal hukum, dan dia telah memahaminya sepanjang waktu. Setelah Sumo mengucapkan selamat tinggal kepada Yang Mulia Guye, dia pergi dengan tetua ke-6. Setelah jauh bermil-mil jauhnya, dia datang ke pegunungan sesepuh ke-6. Jika Anda dapat menerobos saat ini, itu dapat menyebabkan orang-orang yang datang ke Kuil Wang Tian. Jika tidak, kami akan segera berangkat ke Kuil Wang Tian, dan Anda akan menyeret pembangkit tenaga tau dari Kuil Wang Tian, dan saya akan menelan seluruh Kuil Wang Tian. Di pegunungan, Sumo dan tetua ke-6 berdiri saling berhadapan, dan wajahnya acuh tak acuh. Ini, Kuil Wang Tian memiliki seratus ribu tetua peramal dan miliaran murid, apakah ini mungkin? Penatua ke-6 bertanya dengan heran, belum lagi apakah dia bisa menahan empat alam tau di Kuil Wang Tian. Yang kuat, seratus ribu tetua Kuil Wang Tian dari Fortune Realm, dapatkah Sumo menghadapinya sendiri? Tidak ada yang tidak mungkin, saya tidak keberatan, dan saya tidak akan mengeluarkan biaya. Sumo berkata dengan suara yang dalam, sampai sekarang, dia tidak akan memiliki kebaikan lagi. Saya tidak tahu Kuil Wang Tian, sudahkah Anda memberitahu Ji Hao Bai? Penatua ke-6 tampak khawatir. Saya tidak muncul, mereka tidak menemukan jejak saya. Mereka seharusnya tidak memberitahu Ji Hao Bai untuk saat ini. Sumo berkata dengan suara yang dalam, dia juga lebih khawatir tentang ini. Namun, bahkan jika Ji Hao Bai datang, dia tidak bisa menahannya. Warriors Promise Bab 2884, program dimulai. Di antara pegunungan, Penatua ke-6 tenggelam 1 juta mil di bawah bumi, duduk bersila seperti lonceng, di posisi ekstrim dari alam dao. Tubuhnya berguling dengan kekuatan matahari, kekuatan cahaya yang menyilaukan, dan bintang-bintang ditutupi dengan kabut putih tebal, menyelimutinya dalam jarak seribu kaki. Napasnya sangat luas, sangat luas sehingga orang tidak dapat melihatnya secara langsung, begitu luas sehingga tanah di sekitarnya dalam jarak puluhan ribu mil telah benar-benar menguap menjadi ketiadaan. Sumo juga berada di bawah tanah, dia berdiri jauh dari Tetua ke-6. Dia belum berkultivasi, dan dia harus menunggu hasil dari Penatua ke-6, atau pada saat kritis, untuk memberikan bantuan Penatua ke-6. Itu pasti akan ditemukan. Sumo bergumam pada dirinya sendiri, ini baru permulaan, gerakannya sangat besar, jika benar-benar menembus ke posisi ekstrim tau, gerakannya pasti akan lebih besar. Anda harus tahu bahwa tanah Wang Tianxing ini mengandung kekuatan atribut bumi yang sangat kuat dan sangat ulet. Gerakan saat ini sebanding dengan pertarungan antara dua seniman bela diri yang baru mulai berada di ranah penciptaan. Bahkan jika Wang Tianxing sangat besar, gerakan terobosan Tetua ke-6 pasti akan membuat khawatir pembangkit tenaga listrik kuil Wang Tian. Sumo tidak khawatir mengganggu kuil Wang Tian, tetapi khawatir bahwa Tetua ke-6 tidak membuat terobosan ketika dia mengganggu kuil Wang Tian. Dia awalnya ingin pergi ke langit berbintang yang tak terbatas dengan Tetua ke-6, tetapi dia merasa bahwa meninggalkan Wang Tianxing akan diekspos terlebih dahulu. Waktu berlalu dengan lambat, Sumo menatap Tetua ke-6 di kejauhan. Pada saat ini, Penatua ke-6 berada di kabut putih yang menyilaukan, mengjulang, dan napas yang kuat luar biasa, memberi Sumo tekanan yang kuat. Satu hari. Sepuluh hari. Dua puluh hari. Aura enam Tetua semakin kuat dan kuat, dan kekuatan cahaya di seluruh tubuh telah berubah menjadi matahari kecil, melepaskan cahaya ilahi yang menyilaukan. Cepat, Penatua ke-6. Sumo bergumam pada dirinya sendiri, hidup dan matinya bergantung pada Penatua ke-6, jika tidak, akan sulit untuk meninggalkan dunia besar Wang Tian. Ada empat pusat kekuatan Tau di kuil Wang Tian, satu di ranah Tau Tengah, dan tiga di ranah Tau Kecil. Untuk mencegah saya dan Tetua ke-6 pergi, harus ada dua pria kuat di alam Tau rendah. Orang yang menjaga lorong yang kacau, mungkin juga orang kuat di alam Tau menjaga lorong yang kacau. Sumo berpikir dalam hatinya, memikirkan tindakan selanjutnya, selama enam Tetua akan menjerat orang-orang kuat di kuil Wang Tian, dia bisa mengguncang segalanya. Dengan Sumo yang menunggu dengan cemas, lebih dari sebulan berlalu dengan cepat. Aura enam Tetua telah tumbuh ke tingkat yang tak terbayangkan. Aura menakutkan itu seperti sejuta gunung berapi yang akan meletus, terus melonjak. Sumo, aku tidak bisa menerobos, aku tidak punya cukup kekuatan matahari. Semua sumber daya di tubuhku habis. Petik 2. Pada saat ini, suara Tetua ke enam, seperti Hong Zhong Dalu, mencapai telinga Sumo. Jangan khawatir, aku siap. Sumo mendengar kata-kata itu, dan segera berkata dengan keras. Setelah berbicara, dia segera memperbaiki lebih dari 20 pembangkit tenaga listrik yang dipesan dari Penatua ke enam. Lebih dari 20 pria kuat ini, semuanya mengolah kekuatan matahari, semuanya adalah ranah kultifasi fortune rilem daceng. Ledakan. Dalam sekejap, kekuatan matahari pada orang-orang ini terus disempurnakan oleh Sumo. Dia menyuntikkan semua kekuatan matahari tertinggi ke dalam cincin harta karun ruang angkasa kualitas tertinggi di tubuhnya. Kekuatan matahari dari lebih dari 20 master ranah keberuntungan sangat besar sehingga Sumo perlu memperbaikinya selama hampir seperempat jam. Enam tetua, lanjutkan. Sumo mengeluarkan suara keras, dan dengan jentikan lengannya, Space Tracer ring terbang menuju Penatua ke-6 seperti sambaran petir. Set. Segera, cincin harta karun luar angkasa diambil oleh Penatua ke-6 dan menghilang ke dalam cahaya yang menyelaukan seperti matahari. Hahaha gelombang-gelombang-gelombang bagus. Bagus. Segera setelah itu, ada tawa keras dari Tetua ke-6. Jelas, langkah Sumo membuat Tetua ke-6 semakin kuat. Mendapatkan cincin luar angkasa Sumo, Tetua ke-6 mulai dengan panik menyerap kekuatan matahari, terobosan berlanjut, dan napasnya segera mulai naik. Waktu seolah membeku, membuat Sumo sangat tertekan, dia hanya bisa menunggu. Ini tiga hari. Aura enam tetua itu seperti laut seperti laut, seperti dewa seperti iblis. Aura menakutkan telah melelekan bumi jutaan mil di atas, dan tempat ini telah menjadi lubang besar dengan radius 1 juta mil. Matahari besar. Sumo telah bersembunyi di kejauhan. Dia tahu bahwa saat kritis untuk Penatua ke-6 akan datang. Pada saat ini, napas para tetua ke-6 telah menarik perhatian banyak orang, tetapi tempat ini terlalu jauh dari kuil Wang Tian, hampir sebanding dengan jarak antara aliansi bintang awan kuno dan aliansi bintang Tianlan. Butuh waktu bagi yang kuat untuk datang ke sini. Sama seperti itu, beberapa jam berlalu. Akhirnya. Ledakan. Dengan suara keras, kekuatan menakutkan matahari, disertai dengan kekuatan cahaya, membubung ke langit dan menembak langsung ke ujung langit berbintang. Matahari menghilang, dan sesosok naik ke langit dari kawah raksasa dan terbang ke langit. Hahaha gelombang-gelombang-gelombang-gelombang kemalangan dan keberuntungan gelombang-gelombang-gelombang Hahaha. Enam tetua berdiri di udara, berteriak di langit, mengguncang bumi. Terobosan, Sumo langsung terkejut, melihat pemandangan ini dari kejauhan. Penatua ini akan pergi ke kuil Wang Tian terlebih dahulu, dan menahan semua pembangkit tenaga Tao. Penatua ke-6 menoleh untuk melihat Sumo, tanpa terlalu dingin, sosoknya melintas, dan dia bergegas ke arah kuil Wang Tian. Dan pergi. Basis kultivasi telah menembus ke posisi ekstrim dari ranah Tao, dan dia telah memahami hukum abadi hingga urutan ke-9, dan kepercayaan diri dari tetua ke-6 telah sangat meningkat. Melihat ini, Sumo tersenyum sedikit, dan segera mengikuti di belakang, menuju kuil Wang Tian. Kecepatannya tidak jauh lebih lambat daripada tetua ke-6, karena ia telah mengintegrasikan banyak kristal hukum, dan hukum ruang telah ditingkatkan, dan ruang dapat dipindahkan ribuan mil dalam sekejap. Penatua ke-6 tidak berhasil mencapai kuil Wang Tian. Dia dihentikan ketika dia masih satu hari jauhnya dari kuil Wang Tian. Pengunjungnya adalah seorang pria parubaya yang tinggi dan kekar dengan janggut dan jubah kuning besar, dengan aura yang mencolok. Tuan Istana Wang Tian, serahkan Ming Hao, atau tetua ini akan menghancurkan kuil Wang Tianmu. Penatua ke-6 berhenti dan berkata dengan keras, menatap pria parubaya kekar di depannya, karena orang ini persis kuil Wang Tian. Tuan Istana. Terobosan. Bagaimana mungkin? Tuan Istana Wang Tian mengerutkan kening dan menatap penatua ke-6, hatinya tenggelam, dan orang di depannya menghancurkan beberapa istana hukuman kuil Wang Tian dan melarikan diri dari pengepungan dua wakil Tuan Istana di istana. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menembus basis kultivasi? Cukup luar biasa. Kapan terobosan Taoisme menjadi begitu sederhana? Sedih untuk membuat langkah besar, dia mendapat berita dan segera bergegas, sepertinya masih terlambat. Penatua ini mengatakannya lagi, serahkan Ming Hao. Penatua ke-6 berteriak keras. Ming Hao sudah mati, kamu tidak akan bisa melihatnya lagi. Tuan Istana Wang Tian berkata dengan dingin. Kamu mencari kematian. Penatua ke-6 langsung marah, kultivasinya menerobos, dan emosinya melonjak. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke Palace Master Wang Tian. Dalam sekejap, dao besar ditambahkan, dan kekuatan matahari yang menakutkan, disertai dengan kekuatan cahaya, meletus dari tubuh tetua ke-6, semua hal meleleh, dan menatap langsung ke kepala istana. Kamu mencari kematian. Palace Master Wang Tian juga meledak dalam niat membunuh, menggunakan Thunder Avenue untuk menyingkat Void Divine Thunder dan membunuh Elder ke-6. Segera, pertempuran antara keduanya pecah sepenuhnya. Dalam jarak yang sangat jauh, Su Mo tidak berani mendekat, dan dia bahkan tidak melihat siapa yang bertarung dengan tetua ke-6. Namun, dia tidak tinggal lebih lama lagi, melewati penatua ke-6 dan terus menuju kuil Wang Tian. Segera, penatua ke-6 dan tuan istana Wang Tian memasuki langit berbintang. Mereka melihat miliaran guntur ilahi menderu, matahari raksasa muncul satu demi satu, dan seluruh langit berbintang runtuh. Su Mo dapat dengan jelas menemukan bahwa tetua ke-6 dengan sengaja bergerak ke arah kuil Wang Tian. Tampaknya penatua ke-6 sangat jelas tentang misinya, yaitu menahan semua prajurit Tao di kuil Wang Tian. Pertempuran itu tidak ada habisnya, dan seluruh Wang Tian Xing terkejut. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya menggigil di bawah kekuatan ilahi dari alam Tao. Su Mo menyelinap jauh-jauh, dan akhirnya mendekati gerbang kuil Wang Tian. Kuil Wang Tian, bergaya super, sebenarnya dibangun di atas sembilan meteorit. Sembilan meteorit ini, masing-masing dengan diameter 1 juta mil, berkumpul bersama dan menempati area yang luas. Su Mo tertidur, menggunakan hukum ruang dan hukum kabut, itu benar-benar tersembunyi di dekat kuil Wang Tian. Dia menatap langit berbintang, pertempuran masih berlangsung, dan itu tidak jauh dari kuil Wang Tian. Sepertinya Ji Haobai tidak datang. Su Mo diam-diam berkata dalam hatinya, tidak ada yang ikut campur dalam gerakan yang begitu menakjubkan, mungkin Ji Haobai tidak akan berada di kuil Wang Tian, yang membuat hatinya tenang. Suara mendesing. Pada saat ini, suara siulan yang keras tiba-tiba datang dari langit berbintang, dan sesosok tubuh bergegas menuju kuil Wang Tian dengan kecepatan yang tak tertandingi. Orang yang datang adalah penatua ke-6, yang tiba-tiba menyingkirkan tuan istana Wang Tian dan membunuhnya di kuil Wang Tian. Warriors promi sebab 2.885 banding 3.000 lelucon terbesar di dunia. Dengan aura tak terbatas, enam tetua turun dari langit berbintang dan menatap lurus ke kuil surga. Ledakan. Meskipun masih puluhan ribu mil jauhnya dari kuil Wang Tian, penatua ke-6 mengambil tindakan, mengangkat tangannya dan menunjuk, seberkas cahaya menakutkan dengan diameter ribuan mil dan panjang puluhan ribu mil, hanya seperti tombak besar yang diarahkan ke langit. Gerbang gunung kuil Wang Tian menyerang dan membunuh. Om gelombang-gelombang. Pada saat ini, sembilan meteorit di mana kuil Wang Tian berada tiba-tiba meledak menjadi cahaya yang cemerlang. Cahaya di atas setiap bintang berbeda. Ada sembilan warna cahaya, yang terhubung menjadi satu bagian dan membungkus seluruh kuil Wang Tian. Ups. Sumo menyaksikan adegan ini dari kejauhan, dan hatinya tenggelam. Formasi defensif ini harus sangat kuat. Jika penatua ke-6 tidak bisa menerobos, dia tidak akan bisa berhasil. Ledakan. Ledakan yang menghancurkan langit tiba-tiba meledak, dan sinar cahaya yang mengerikan menghantam formasi pertahanan dengan kejam, dan langit runtuh. Cahaya yang menakutkan tampaknya menerangi seluruh dunia, dan energi tak berujung menyapu segala arah. Formasi pertahanan belum rusak, tetapi kuil Wang Tian di sekitarnya, dalam radius 10.000 mil, telah berubah menjadi ketiadaan. Sembilan meteorit di kuil Wang Tian jatuh ke bawah di bawah bungkus formasi sembilan warna. Mati. Teriakan keras mengguncang langit, dan kepala istana Wang Tian dengan cepat mengejarnya, mengangkat tangannya menjadi naga guntur kuno, dan bergegas menuju penatua ke-6. Naga guntur ini, yang diringkas oleh kekuatan sumber atribut guntur dan kekuatan hukum guntur, panjangnya 100.000 mil. Melihat naga guntur yang sangat besar menyerang, tetua ke-6 masih bergegas menuju kuil Wang Tian, dengan cepat mendekati formasi pertahanan, dan kemudian mulai menyerang balik naga guntur. Cahaya menyilaukan membentuk tangan besar yang menutupi langit dan meraih naga guntur dengan ganas. Ledakan. Ada ledakan mengerikan lainnya, mengguncang langit dan langit. Big Hand dan Thunder Dragon meledak di dekat kuil Wang Tian. Kekuatan yang menakutkan membuat bintang besar Wang Tian bergetar. Namun, sangat disayangkan bagi penatua ke-6 bahwa, dengan dua serangan yang begitu kuat, kekuatan ledakan tidak dapat mengguncang formasi pertahanan kuil Wang Tian, tetapi hanya meledakan kuil Wang Tian ke kedalaman bumi. Dia tidak bisa membantu tetapi tenggelam dalam hatinya. Kekuatannya tidak jauh lebih lemah dari Master Istana Wang Tian. Akibatnya, rencana sumo tidak akan terlaksana sama sekali. Us gelombang-gelombang-gelombang. Pada saat ini, dua sosok tiba-tiba terbang keluar dari Istana Ilahi Wang Tian. Ini adalah pria parubaya dan Su setengah Tua Niang, keduanya kuat dalam ekstrim kecil Taoisme. Tuan Istana, mari bergabung untuk membunuhnya. Pria parubaya itu berteriak dengan keras, mereka bertiga sudah membentuk pengepungan, dan mengepung tetua ke-6 di tengah. Sumo, itu tergantung pada kehendak surga. Penatua ke-6 tanpa ekspresi, dia tidak bisa mematahkan formasi kuil Wang Tian, jadi dia hanya bisa pergi dulu. Tentu saja, dia tidak akan pergi begitu saja, tetapi akan membawa tiga pembangkit tenaga Tao pergi. Set. Tanpa ragu, Tetua ke-6 melintas dan bergegas ke langit berbintang. Kelilingi dia. Melihat ini, penguasa Istana Wang Tian segera mengambil tindakan untuk menghentikan Penatua ke-6. Dua ahli Tao dari Kuil Wang Tian juga menyerang Penatua ke-6. Perang telah dimulai lagi, dan hari sudah gelap dan gelap. Namun, meskipun mereka bertiga bergabung untuk sepenuhnya menekan Penatua ke-6, karena tidak ada kekuatan magis khusus, mereka tidak dapat menjebak Penatua ke-6 dalam waktu singkat. Akibatnya, pertempuran empat orang secara bertahap bergeser ke langit berbintang, dengan cepat menjauh dari Kuil Wang Tian, dan bertarung semakin jauh. Sesaat kemudian, mereka berempat benar-benar menghilang ke langit berbintang, dan mereka hanya bisa mendengar raungan dari jauh. Sumo telah dalam keadaan tidak aktif. Penatua ke-6 bertarung di dekat Kuil Wang Tian barusan, dan dia takut untuk pergi dengan cepat. Untungnya, semua orang fokus pada Penatua ke-6, dan tidak ada yang memperhatikannya. Dia tampak seperti seorang pemburu yang telah menunggu lama, mengawasi dari jauh, mengawasi gerbang Kuil Wang Tian di lubang besar yang dalam. Dia sedang menunggu orang-orang di Kuil Wang Tian untuk memulai formasi pertahanan. Hanya ada empat pembangkit tenaga Tau di Kuil Wang Tian, tiga dari mereka mengepung enam tetua, dan satu orang harus dijaga di Chaos Passage. Seharusnya tidak ada pembangkit tenaga Tau di Kuil Wang Tian. Saat ini, meskipun Sumo hanya sukses kecil di ranah penciptaan, dia tidak takut pada pembangkit tenaga listrik yang ada di ranah penciptaan. Mengontrol 3.000 jalan, kekuatan magisnya dapat dikatakan selalu berubah, dan ada banyak ketidakmampuan. Kecuali untuk ranah Tau yang kuat, dia percaya bahwa tidak ada yang bisa mengalahkannya. Waktu berlalu dengan lambat, sekitar seperempat jam berlalu, mata Sumo berbinar. Gerbang Gunung Kuil Wang Tian, yang terdiri dari sembilan meteorit, perlahan-lahan terbang keluar dari lubang yang dalam dibawah pembungkus formasi sembilan warna, terbang ke tanah ribuan mil jauhnya, dan jatuh. Kemudian, formasi sembilan warna terbuka. Formasi terbuka, dan ratusan ribu prajurit terbang keluar dari Kuil Wang Tian, dan berhenti di langit berbintang. Prajurit ini semua melihat kekedalaman langit berbintang, berbicara satu sama lain tentang sesuatu, seolah-olah mereka menebak apakah tiga master istana Wang Tian dapat memenangkan penatua ke-6. Sangat bagus. Melihat ini, Sumo tersenyum sedikit. Tampaknya orang-orang dari Kuil Wang Tian berpikir bahwa mereka tidak lagi dalam bahaya, jadi mereka menarik formasi pertahanan. Juga, tidak ada yang perlu dikhawatirkan ketika tiga kekuatan alam tau mengepung dan membunuh tetua ke-6 dan orang-orang di Kuil Wang Tian. Ya Tuhan, ini bagus untuk orang-orang yang berada di alam kesempurnaan agung. Mengandalkan misteri hukum ruang angkasa, Sumo bersembunyi di ruang terlipat dan perlahan mendekati pembangkit tenaga listrik yang terbang ke langit berbintang. Di antara ratusan ribu pembangkit tenaga listrik, setidaknya ada 8 ribu pembangkit tenaga listrik di alam kesempurnaan besar. Barisannya benar-benar menakutkan. Sumo tidak mendekati gerbang Kuil Wang Tian, karena Kuil Wang Tian penuh dengan orang-orang lemah, dan formasi pertahanannya terlalu kuat, yang kemungkinan akan menjebaknya, jadi tujuannya adalah untuk mengunci lusinan orang ini. Wan Wu Jika Anda dapat menangkap ratusan orang kuat yang berada di alam kesempurnaan besar, itu jauh lebih baik daripada menangkap jutaan prajurit biasa. Faktanya, Sumo sekarang memiliki kemampuan untuk memperbaiki pembangkit tenaga listrik dari alam kesempurnaan besar. Adapun yang mulia Feng Tian dan yang lainnya, dia tidak terburu-buru untuk memperbaikinya, karena kekuatan hukum telah sepenuhnya meletus selama waktu ini. Telah diangkat. Sampai sekarang, tiga ribu hukum belum sepenuhnya dicerna. Suara mendesing. Ketika masih ada jutaan mil jauhnya dari ratusan ribu pusat kekuatan Kuil Wang Tian, Sumo muncul dan terbang ke arah orang-orang itu dengan cepat. Set gelombang-gelombang-gelombang. Dalam sekejap, di antara ratusan ribu orang, mata banyak orang tertuju pada Sumo. Semuanya, apakah kamu mencariku? Sumo datang di depan orang banyak dengan senyum dingin. Hah? Banyak orang tidak tahu mengapa, dan memandang Sumo dengan curiga. Sepertinya Sumo. Apakah kamu Sumo? Benarkah Sumo? Seseorang bertanya dengan kaget, karena Ji Hao Bai menginginkan Sumo di semua dunia besar, sehingga banyak orang tahu tentang penampilan, napas, del. Aku benar-benar Sumo. Sumo mengangguk. Uh gelombang-gelombang. Kali ini, semua orang tercengang. Orang di depan mereka benar-benar Sumo. Sumo mengambil inisiatif untuk mendatangi mereka. Tentang apakah ini? Apa yang kamu lakukan di sini? Seseorang bertanya dengan heran. Aku akan membunuhmu. Pedang Sumo melintas, dan pedang yang menyilaukan itu memancarkan cahaya kekacauan yang menyilaukan. Uh gelombang-gelombang-gelombang. Ketika semua orang mendengar ini, rahang mereka hampir jatuh. Banyak orang saling memandang dan melihat barisan mereka sendiri. Mereka tidak bisa menahan tawa dan tawa. Ada ratusan ribu dari mereka, dan ada delapan ribu orang kuat di alam kesempurnaan besar. Sumo ini hanyalah alam keberuntungan kecil. Basis kultivasi yang sukses sebenarnya mengatakan bahwa dia akan membunuh mereka. Hahaha. Akhirnya, setelah beberapa napas hening, banyak orang tertawa terbahak-bahak. Sumo, apakah kamu idiot? Hanya kamu. Apakah kamu akan membunuh kami? Itu konyol. Itu konyol. Petik dua petik dua. Semua pembangkit tenaga listrik kuil Wang Tian, bahkan jika mereka sangat terlatih, bahkan jika mereka terbiasa melihat angin dan ombak, mereka tidak bisa menahan tawa pada saat ini. Ini hanyalah lelucon terbesar di tiga ribu dunia, bukan siapa-siapa. Seorang seniman bela diri dengan tingkat keberuntungan kecil mengambil inisiatif untuk membunuh ratusan ribu praktisi dalam nasib baik, termasuk delapan ribu perfeksionis hebat dalam nasib baik. Bukankah ini akan tertawa sampai mati bagi semua orang di tiga ribu dunia? Warriors Promi Sebab 2886, selamat panen. Sumo tersenyum, matanya berangsur-angsur menjadi dingin, dan dia siap untuk menembak. Set. Pada saat ini, sesosok keluar dari kerumunan dan datang ke depan Sumo. Ini adalah seorang pemuda, mengenakan gaun putih panjang, dengan wajah tampan, dan basis kultifasinya sebanding dengan Sumo, keduanya adalah basis kultifasi Xiao Cheng. Sumo, aku mendengar bahwa kamu memotong lengan Ji Hao Bai dengan satu gerakan ketika kamu pertama kali di alam keberuntungan. Sekarang, Anda telah mencapai tingkat keberuntungan yang kecil, dan saya juga telah mencapai tingkat keberuntungan yang kecil. Aku ingin mencoba, apa kekuatanmu? Pria muda itu menatap Sumo dengan erat, dan semangat juang muncul di matanya. Sumo tertegun dan melihat ke atas dan ke bawah pemuda di depannya. Aku akan pergi ke Yu Chang Hai. Pemuda itu tampak sombong. Terakhir kali dia membandingkan dengan Ji Hao Bai, dia kehilangan langkah. Dan sekarang, basis kultifasinya telah mencapai Xiao Cheng di alam keberuntungan. Sekarang dia telah bertemu Sumo yang juga berada di alam keberuntungan yang sama, dia tidak bisa tidak ingin melihat kekuatan spesifik Sumo. Maaf, kamu benar-benar tidak memenuhi syarat. Sumo menggelengkan kepalanya dengan lembut, dan begitu dia selesai berbicara, dia menembak. Begitu pikirannya bergerak, kabut muncul tanpa peringatan, menenggelamkan Yu Chang Hai. Pada saat yang sama, Sumo muncul di sisi Yu Chang Hai, dan pedangnya langsung menghantam tubuh Yu Chang Hai. Semuanya hanya pikiran, kabut menghilang, Yu Chang Hai menghilang, dan hanya Sumo yang tersisa berdiri di tempat. Apa? Pada saat ini, semua orang yang melihat kuil surga terkejut dan tidak bisa lagi tertawa. Siapa Yu Chang Hai? Pahlawan tertinggi dari buku Surgawi Lohua yang terkenal, keberadaan tak terkalahkan dari tingkat yang sama di dunia besar Wang Tian, dan sekarang di bawah tingkat yang sama, dia bukan musuh dari satu gerakan Sumo. Terlalu cepat. Semuanya begitu cepat. Semua orang terkejut tanpa alasan. Bagaimana Sumo bisa begitu kuat? Dalam sekejap, Sumo menggunakan kekuatan empat hukum, yaitu hukum kabut, hukum ruang, hukum kecepatan, dan hukum pedang. Mampu memahami empat hukum pada saat yang sama, dan semuanya mendalam, ini adalah hal yang paling menakutkan. Mungkinkah, mungkinkah dia keluarga Su, seseorang berbisik pada dirinya sendiri. Namun, saat ini, semua orang tidak berminat untuk menebak identitas Sumo. Karena, Sumo telah menembak lagi. Begitu dia bangun, dia menggunakan tiga hukum magis, yaitu hukum kabut, hukum halusinasi, dan hukum mimpi. Ketiga hukum ini adalah tipe yang membingungkan, dan Sumo telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Dalam sekejap, kekuatan tiga hukum menyelimuti langit berbintang, dan ratusan ribu ahli dari kuil Wang Tian jatuh ke dalam situasi misterius. Hukum dan hukum sikedelik terseret ke dalam jurang tak berujung. Set. Sosok Sumo melintas, dan dia datang ke depan kerumunan dalam sekejap. Pedang panjang di tangannya seperti bila kematian, dan dia mulai memanen dengan dingin. Adapun kuil Wang Tian, Sumo memiliki mentalitas balas dendam. Mereka menangkap yang mulia Ming Hao dan menanggapi perintah Ji Hao Bai, jadi mereka harus siap menerima balas dendamnya. Sumo tidak melahap secara langsung, karena orang-orang ini sangat kuat. Jika mereka menelan terlalu banyak, mudah untuk menyerang balik, kecuali jika kekuatan orang-orang ini benar-benar terpenjara. Hai gelombang-gelombang-gelombang-gelombang-gelombang-gelombang-gelombang. Dengan kilatan cahaya pedang, ia menebas kehampaan, menghancurkan semua keberadaan dimanapun ia lewat. Ah gelombang-gelombang. Ceritan itu mengejutkan, dan dalam sekejap, puluhan orang dicekik oleh energi pedang, tubuh mereka hancur, dan darah mengalir. Dan energi pedang yang tiada taranya masih seperti pelangi. Jika terus berlanjut, setidaknya bisa membunuh puluhan ribu orang. Namun, saat ini, ada banyak ahli dari kuil Wang Tian yang tiba-tiba melepaskan diri dari kekuatan hukum Sumo, dan segera mengambil tindakan, dengan mudah memusnahkan energi pedang Sumo. Hati-hati semuanya, orang ini aneh. Kekuatan orang kuat berteriak keras, suara mengguncang dunia, hukum sikedelik Sumo dan hukum lainnya dimusnahkan secara paksa oleh orang kuat yang terbangun, dan mereka menghilang. Semua orang telah pulih sepenuhnya. Pada saat ini, Sumo dengan cepat mundur. Hanya dalam beberapa saat, dia menggunakan kekuatan tabu untuk melahap roh primordial tidak kurang dari 20 pria kuat. Hancurkan dia. Seorang pria jangkung dan kuat berteriak dengan marah, dan dia menembak, telapak tangan tercetak di Sumo, dan telapak tangan es besar muncul dalam sekejap. Kekuatan hukum es yang menakutkan, yang perkasa, membunuh langit, mencoba membekukan Sumo, sehingga membunuhnya dalam satu gerakan. Orang ini adalah orang yang kuat dengan kesempurnaan besar di alam ciptaan, dan kekuatannya tidak ada bandingannya. Membunuh. Teriakan marah begitu keras sehingga banyak pembangkit tenaga listrik di kuil Wang Tian benar-benar marah, dan mereka mengambil tindakan satu demi satu. Serangan yang tak terhitung jumlahnya seperti gelombang kosmik. Hanya dalam beberapa saat, tidak kurang dari 10 ribu orang yang menembak, dan serangan dari puluhan ribu ahli di alam penciptaan begitu kuat sehingga Sumo tercengang. Terlalu kuat. Ada puluhan ribu serangan, yang masing-masing sangat kuat. Itu terhubung menjadi satu bagian, menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, menghancurkan seluruh langit berbintang, dan tidak mungkin untuk menolak dan menghindarinya. Jika pembangkit tenaga listrik biasa di alam nasib baik menghadapi puluhan ribu serangan ini, bahkan pembangkit tenaga listrik di alam nasib baik akan musnah dalam sekejap, dan sama sekali tidak ada kemungkinan perlawanan. Bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik dengan tingkat taoisme yang rendah, mungkin tidak mudah untuk melarikan diri tanpa cedera. Namun, Sumo tidak sebanding dengan prajurit biasa. Meskipun kekuatannya jauh lebih kecil daripada kekuatan besar dengan taoisme tingkat rendah, kekuatan supernaturalnya tidak tertandingi. Mundur, Sumo mendengus pelan, kekuatan misterius waktu menyelimuti tubuhnya. Kemudian, dia menghilang. Benar-benar menghilang. Apa, semua pembangkit tenaga listrik kuil Wang Tian tercengang ketika mereka melihat pemandangan ini? Bagaimana Sumo bisa menghindari serangan yang dipenuhi langit ini dengan mudah? Bahkan jika itu adalah hukum ruang, itu tidak mungkin, karena seluruh ruang telah benar-benar runtuh, dan tidak mungkin bagi Sumo untuk mengendalikan kekuatan hukum ruang yang terlalu kuat. Membunuh. Teriakan dingin tiba-tiba terdengar, Sumo telah muncul di belakang semua orang, udara dingin hutan turun ke dunia ini, dan kekuatan hukum es yang kuat luar biasa. Tidak hanya hukum es, tetapi juga hukum penyegelan, hukum pemenjaraan, dan hukum pemadatan, yang kesemuanya termasuk dalam kekuatan hukum yang menjebak musuh. Dalam sekejap, ratusan ribu pembangkit tenaga listrik di alam ciptaan semuanya membatu. Namun, jika kekuatan satu hukum tidak cukup untuk menangani kekuatan alam penciptaan kesempurnaan agung, kekuatan beberapa hukum dengan efek yang sama ditampilkan bersama, dan kekuatan itu membuat Sumo diam-diam terkejut. Ledakan. Tangan besar yang kacau, seukuran benua, menutupi langit dan matahari, dan menamparkan ratusan ribu prajurit dengan keras. Sumo tidak mengalami penundaan sama sekali. Hampir pada saat yang sama dengan kekuatan hukum yang diberikan, tangan besar itu sangat ditekan. Jika telapak tangan ini asli, diperkirakan ratusan ribu prajurit akan terbunuh dan terluka. Ledakan. 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 Sebelum telapak tangan besar benar-benar jatuh, ada beberapa orang lemah yang tubuhnya dihancurkan oleh telapak tangan yang kuat dan berubah menjadi kabut darah. Ah! Hentikan dia! Bunuh dia! Raungan itu mengguncang langit, di bawah tekanan kekuatan telapak tangan yang menakutkan, sebelum telapak tangan besar itu benar-benar jatuh, ada ribuan orang kuat yang memimpin dalam menerobos jebakan Sumo. Ledakan. Ribuan prajurit menembak dengan keras, benar-benar menghancurkan jejak telapak tangan Sumo. Namun, saat ini, Sumo melahap sebagian dari roh primordialnya dan menghilang tanpa jejak lagi. Sial! Bagaimana itu mungkin? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Berapa banyak hukum yang dia pelajari? Raungan kacau mengguncang langit berbintang, dan banyak pembangkit tenaga listrik di Kuil Wang Tian hampir marah karena marah. Tentu saja, mereka lebih ngeri. Sebab, kekuatan keras Sumo tidak terlalu menakutkan, yang menakutkan adalah kekuatan berbagai hukum misterius. Bahkan orang dengan kekuatan hukum yang sama tidak dapat menolak, karena satu kekuatan hukum tidak dapat bersaing dengan kekuatan beberapa hukum Sumo. Ah gelombang-gelombang! Pada saat ini, kerumunan orang kuat di Kuil Wang Tian tiba-tiba berteriak lagi dan lagi, dan sejumlah besar pembangkit tenaga listrik berubah menjadi kabut darah. Semua orang memandang kincin, dan mata mereka terbelah. Sebab, Sumo muncul di tengah kerumunan dan membunuh ribuan orang dalam sekejap. Banyak orang ketakutan, karena Sumo terlalu aneh, tidak ada jejak keberadaannya, dan tidak ada tanda-tanda tindakannya. Namun, semua orang tidak duduk diam dan menyerang Sumo dengan sekuat tenaga. Serangan yang tak terhitung jumlahnya datang dari segala arah, mengepung Sumo. Haha, senang. Sumo tertawa liar, menelan sejumlah besar roh primordial lagi, dan dengan cepat menghilang tanpa jejak, seolah-olah dunia menguap, tanpa jejak ditemukan, menyebabkan serangan semua orang gagal. Cepat, kembali ke kuil, kembali ke formasi besar untuk melindungi istana. Seseorang berteriak dengan tergesa-gesa, dan dalam sekejap, semua pembangkit tenaga listrik dari kuil Wang Tian bergegas ke kuil Wang Tian yang lebih rendah. Tak satu pun dari mereka yang bodoh. Hanya dalam beberapa napas pendek, mereka telah binasa hingga ribuan orang, dan jika mereka terus tinggal, kemungkinan nasibnya sama. Yang paling penting adalah Sumo terlalu aneh untuk mereka tangani. Namun, orang-orang ini ingin kembali ke istana ilahi Wang Tian dengan aman, tetapi tidak begitu mulus, bagaimana Sumo bisa mengabaikannya. Dia dengan mudah mengejar di belakang kerumunan, dan mereka menggunakan hukum jenis perangkap yang sama bersama-sama, dan kemudian mengambil kesempatan untuk memanen. Ledakan. Ada suara yang mengejutkan, dan ada puluhan ribu orang. Dia hancur berkeping-keping oleh pedangnya Qi, darah terpancar dari langit, dan roh primordial terbang di langit. Sumo melepaskan aturan tabu dan melahapnya dengan panik. Namun, ini juga gelombang terakhir panennya, karena semua orang tidak jauh dari kuil Wang Tian. Orang-orang ini sangat cepat, hampir dalam sekejap mata, dan sisanya akan datang ke Wang Tian. Di kuil surga. Kuil Wang Tian, apa yang terjadi hari ini adalah harga yang kamu bayar. Wajah Sumo acuh tak acuh. Pertempuran hari ini tidak hanya menghasilkan keuntungan besar, tetapi yang paling penting, memberinya kepercayaan diri yang besar. Sekarang bahkan jika dia bertemu dengan seorang tau yang kuat, dia tidak akan takut. Benar saja, menguasai banyak hukum, kekuatannya hampir merupakan lompatan kualitatif. Terutama hukum waktu, ia dapat dengan mudah lolos dari pencekikan semua orang, mengandalkan hukum waktu, membalikkan waktu, membalikkan waktu, dan mengubah korupsi menjadi sihir. Tentu saja, alasan mengapa hari ini berjalan begitu lancar adalah karena orang-orang ini tidak mengetahui detailnya, dan mereka tidak terburu-buru untuk dibunuh olehnya. Sumo, jika kamu membunuh begitu banyak tetua di kuil Wang Tianku, kamu akan bersama kami selamanya. Seorang lelaki tua di kuil Wang Tian, wajahnya pucat, dan dia berteriak keras. Bagaimana jika kamu tidak mati, jika kamu ingin membalas dendam, kamu bisa datang kepadaku di masa depan. Sumo tidak tergerak, mengucapkan sepatah kata dengan dingin, lalu tubuhnya melintas, dan dia pergi dengan cepat. Pada dasarnya tidak mungkin untuk menghancurkan kuil Wang Tian. Sekarang, dia harus pergi. Warriors promisee bab 2887, hanya ingin menangkapmu. Sumo meninggalkan kuil Wang Tian, menggunakan hukum ketakutan, dan pergi seperti hantu. Dia tidak pergi ke penatua ke-6, tetapi langsung pergi ke pintu keluar jalur kekacauan. Dia tidak khawatir tentang penatua ke-6. Penatua ke-6 cukup kuat untuk melindungi dirinya sendiri. Setelah jangka waktu tertentu, dia pasti akan melarikan diri sendiri. Adapun yang mulia Tuan Minghao, ini adalah satu-satunya penyesalan Sumo. Saya tidak tahu apakah pihak lain masih hidup, tetapi dia tidak memiliki cara untuk memverifikasinya sekarang. Sekarang, yang dia pikirkan adalah bagaimana menghadapi kuil Wang Tian Tao yang kuat yang menjaga Chaos Passage. Sumo sangat cepat, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk mendekati Chaos Passage. Menggunakan kekuatan ruang untuk menyembunyikan sosoknya, Sumo perlahan mendekat. Benar saja, setelah Shao King, dia dengan jelas menemukan bahwa ada seseorang yang menjaga pintu keluar Chaos Passage. Ini adalah seorang pria muda dengan rambut panjang dan pakaian hitam, duduk di depan pintu masuk terowongan kekacauan dengan mata tertutup. Jika Sumo ingin melarikan diri dari dunia besar Wang Tian, dia harus menerobos blokade orang ini. Awalnya, ratusan ribu pembangkit tenaga kuil Wang Tian yang telah dia kalahkan seperti ayam, dan kepercayaan dirinya telah meningkat pesat, dan dia memiliki ide untuk bertarung melawan pusat kekuatan Tao. Tapi sekarang, dia sudah tenang dan menahan semangat juang di hatinya. Melawan seorang Taois yang kuat sama saja dengan mencari kematian. Memang, dia cukup kuat sekarang, semua jenis hukum, semua jenis kekuatan magis, hampir tidak dapat diprediksi. Namun, semua ini adalah bantal bordir di depan pembangkit tenaga listrik Tao, dan mereka tidak bisa mengguncang pembangkit tenaga listrik Tao sama sekali. Kesenjangan dalam kultivasi tidak dapat dibuat dengan memiliki lebih banyak hukum. Hukum harus cukup kuat. Pada saat ini, pemuda yang duduk bersila dengan mata tertutup, perlahan membuka matanya, dan matanya melihat ke tempat Sumo berada. Apakah kamu di sini? Kata pemuda itu dengan suara rendah. Sumo mendengar kata-kata itu, matanya sedikit menyipit, dan pihak lain benar-benar menemukannya. Om gelombang-gelombang. Ruang berfluktuasi, dan Sumo muncul, menatap pemuda itu dari jauh. Kamu Sumo, pria muda itu melirik Sumo dan bertanya dengan ringan. Bagus. Sumo sedikit menganggup dan bertanya, apakah kamu mencoba memblokirku? Tentu saja, pemuda itu menganggup tanpa ekspresi. Karena kamu akan berurusan denganku, mengapa kamu tidak memberitahu Ji Haobai? Sumo bertanya lagi, sudah cukup lama sejak Kuil Wang Tian menemukan tetua ke-6. Kuil Wang Tian sepenuhnya mampu mengundang datanglah ke Ji Haobai, disinilah dia sedikit bingung. Kami hanya ingin menangkapmu. Sudut mulut pemuda itu membangkitkan senyum yang sedikit dingin, dan kemudian dia perlahan berdiri. Mata Sumo sedikit menyipit ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia tidak khawatir tertangkap, tetapi dia mendengar sesuatu dari kata-kata pihak lain. Kuil Wang Tian hanya ingin menangkapnya. Apa artinya ini? Mungkinkah Kuil Wang Tian berurusan dengannya karena Ji Haobai? Atau, apakah mereka mempelajari rahasia mereka dari Lord Minghao? Sumo, aku harap kamu bisa memahami urusan saat ini. Kami akan memperlakukan satu sama lain dengan sopan di Kuil Wang Tian. Kalau tidak, Anda tidak akan pernah bisa berdiri. Kata pemuda itu acuh tak acuh. Bersikap sopan. Ketika Sumo mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tahukah Anda bahwa saya membunuh puluhan ribu dari Anda di Kuil Wang Tian belum lama ini? Sumo tidak percaya kata-kata pihak lain. Dia tahu bahwa pihak lain mungkin tahu kemampuannya untuk memperbaiki hukum. Namun, mungkin dia dan Kuil Wang Tian mungkin telah bekerja sama sebelumnya, tetapi sekarang ini mungkin telah tertahan. Apa? Wajah pemuda itu tenggelam ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia bertanya, Hanya kamu. Dia tidak begitu percaya bahwa Sumo membunuh puluhan ribu orang di Kuil Wang Tian, yang tidak mungkin. Karena tempat ini jauh dari Kuil Wang Tian, orang-orang muda belum mengetahui situasi Kuil Wang Tian. Jika kamu ingin menangkapku, maka kamu bisa melakukannya. Sumo terlalu malas untuk mengobrol dengan pihak lain, dan dia sudah siap di hatinya. Ini adalah konfrontasi pertamanya dengan ranah Tao yang kuat. Mata pembangkit tenaga listrik muda itu sedikit menyipit. Dia tidak bertanya apa-apa, karena prioritas utama sekarang adalah menangkap Sumo. Meskipun kultifasi Sumo hanyalah pencapaian kecil di ranah penciptaan, yang tidak signifikan di mata pembangkit tenaga listrik muda, tetapi yang terakhir tidak berani gegabuh, karena masalah ini sangat penting, dia tidak bisa hidup sesuai dengan tuan istana. Titipan. Wang Gelombang-gelombang. Pembangkit tenaga listrik muda itu bergerak, dan jubah lengan bajunya melambai tiba-tiba, tetapi dia tidak menyerang Sumo, tetapi melemparkan kekuatan magisnya ke Chaos Channel. Sikat, 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 tanda seru. Dalam sekejap, jaring besar benar-benar memblokir jalan keluar dari Chaos Channel. Jaring besar ini terdiri dari puluhan ribu benang sutra seputih salju, yang masing-masing setebal jari, bersinar dengan cahaya kristal. Ini adalah sutra laba-laba, dengan kualitas tinggi yang tak terbayangkan. Pembangkit tenaga listrik muda ini adalah pembangkit tenaga listrik monster, dan ini adalah sutra laba-laba hidupnya. Sutra laba-laba ini sangat kuat, benar-benar menyegel lorong yang kacau, sehingga mustahil bagi orang untuk memasuki lorong itu. Namun, Chaos Channel tidak dapat dengan mudah diblokir, karena Chaos Channel itu sendiri mengandung energi super kuat, sehingga getaran konstan sarang laba-laba di pintu masuk Chaos Channel tidak boleh bertahan lama. Setelah melakukan semua ini, pemuda itu tiba-tiba menembak Sumo. Bagian Chaos telah disegel olehnya. Dia tidak khawatir Sumo bisa melarikan diri. Karena itu, dia ingin menangkap Sumo dalam waktu sesingkat mungkin. Susu gelombang-gelombang-gelombang. Saya melihat pemuda itu membuka tangannya, dan di telapak tangannya, ada puluhan juta sutra laba-laba yang menembak ke arah Sumo. Sutra laba-laba ini, seperti ular roh, sangat cepat. Mereka telah mengunci Sumo. Begitu mereka didekati oleh sutra laba-laba, mereka akan benar-benar terperangkap. Kamu tidak bisa menangkapku. Wajah Sumo acu tak acu, sosoknya melintas, dan dia muncul ke arah lain jutaan mil jauhnya. Namun, sutra laba-laba yang lebat, seolah-olah memiliki mata, masih menyapu Sumo dengan kecepatan yang sangat cepat. Selamat tinggal, yang mulia. Sumo berkata enteng. Saat berikutnya sosoknya menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah muncul di saluran yang kacau, melewati blokade jaring besar. Bagaimana mungkin? Pria muda yang kuat itu menemukan bahwa Sumo telah memasuki Chaos Channel, dan kulitnya tiba-tiba berubah, sehingga dia bisa melarikan diri, itu luar biasa. Namun, Sumo tidak punya kesempatan sama sekali. Setelah memasuki Chaos Channel, dia berbalik dan berjalan pergi. Dia tahu dia tidak bisa mengalahkan lawan, jadi dia tidak melawan lawan sama sekali. Pihak lain memang dipersiapkan dengan baik. Namun, dia dapat mengontrol waktu, dan dia dapat dengan mudah melarikan diri ketika waktunya dibalik. Aku sangat ceroboh, melihat Sumo yang menghilang dengan cepat, pemuda itu berkata dengan wajah muram. Dia tahu bahwa Sumo kuat, tetapi dia tidak mengharapkan keterampilan seperti itu. Namun, dia tidak menyerah, dan dengan lambayan tangannya, dia melepaskan jaring besar itu. Dengan kilatan sosoknya, dia segera memasuki Chaos Channel dan mengejar Sumo. Tubuh Sumo mengandung rahasia besar, dia tidak akan menyerah, dan kuil Wang Tian tidak akan menyerah. Warriors Promi Sebab 2888, Pergilah ke neraka. Di lorong yang kacau, Sumo bergegas. Dia menemukan bahwa pemuda kuat di belakangnya mengejarnya, dan kecepatannya sangat cepat. Namun, dia tidak panik sama sekali, karena lawan tidak akan pernah mengejarnya. Dengan bantuan hukum waktu, hukum ruang, hukum cepat, dan hukum misterius lainnya, tidak mungkin lawan lebih cepat darinya. Benar saja, Sumo sedang dalam perjalanan dengan kecepatan penuh, dan setelah beberapa saat, pemuda kuat itu benar-benar dibuang. Setelah lebih dari setengah bulan, Sumo datang ke Laut Kekacauan lagi, dan kemudian menyelam ke kedalaman Laut Kekacauan dan bersembunyi. Sumo tinggal di Laut Kekacauan, satu menunggu tetua ke enam, dan yang lainnya bersembunyi, Laut Kekacauan bisa membiarkannya bersembunyi. Duduk bersila di kedalaman Laut Kekacauan, Sumo memejamkan mata, kesadarannya tenggelam ke dalam tubuh, dan memasuki roh primordial terlarang. Di antara roh primordial terlarang, ada banyak roh primordial yang ditelan, dan semuanya adalah roh primordial di alam ciptaan, yang masing-masing sangat kuat. Ribuan roh primordial adalah harta yang sangat besar bagi Sumo. Namun, untuk Sumo hari ini, hukum fusi bukanlah kuncinya, kuncinya adalah meningkatkan kultivasinya. Karena, banyak jenis hukum, dia telah meningkat ke tingkat tertentu, dan dia tidak bisa lagi meningkat. Hanya dengan terobosan dalam budidaya, kekuatan hukum dapat terus meningkat. Tentu saja, seperti hukum waktu, hukum ruang angkasa, dan hukum kuat dan khusus lainnya, pencapaian Sumo tidak tinggi, dan masih ada potensi besar untuk ditingkatkan. Namun, sangat sedikit orang yang mempraktikkan hukum khusus seperti hukum ruang dan waktu, dan tidak mudah menelannya. Sumo menyilangkan lututnya dan menutup matanya. Dia menggunakan hukum waktu untuk menutupi tubuhnya. Dalam radius 10 kaki, aliran waktu tiba-tiba dipercepat. Sumo mulai berlatih. Waktu berlalu, 3 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Dalam 3 tahun, Sumo merasakan bahwa pemuda dari Kuil Wang Tian telah datang ke laut kekacauan, tetapi dia mengabaikannya. Orang ini tinggal di laut kekacauan untuk waktu yang singkat, dan kemudian kembali ke dunia besar Wang Tian. Akhirnya, dalam waktu sekitar 3 tahun, Sumo menunggu tetua ke-6, dan pihak lain datang ke laut kekacauan. Suara mendesing. Sumo menyelesaikan latihannya, bergegas keluar dari laut kekacauan, dan datang ke penatua ke-6. Haha, Sumo, aku tahu kamu bisa berhasil. Pemuda dari Kuil Wang Tian itu bertemu dengan tetua ini ketika dia kembali, tetapi sayangnya dia melarikan diri. Tetua ke-6 berkata sambil tertawa lebar. Apakah orang-orang dari Kuil Wang Tian mengejarku? Sumo bertanya sambil tersenyum. Belum, target mereka bukan aku, seharusnya kamu. Penatua ke-6 menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, namun, setelah mereka tahu bahwa kamu melarikan diri dari dunia besar Wang Tian, mereka pasti akan mengejarmu. Mereka semua adalah orang-orang serakah, mereka akan menghancurkan diri mereka sendiri. Sumo berkata dengan acuh tak acuh. Sumo, Ming Hao tidak mati, tetapi ditekan oleh Palace Master Wang Tian. Master Istana Wang Tian mencoba mengancam sesepuh ini dengan nyawa Ming Hao, tapi bagaimana bisa sesepuh ini diancam olehnya? Tetua ke-6 berkata sambil mencibir. Ya. Sumo mengangguk, Itu adalah hal yang baik bahwa Ming Hao tidak mati, tetapi dia tidak bisa menjadi tua sekarang. Adapun penatua ke-6 yang tidak berkompromi, ini normal. Bagaimana bisa pihak lain menempatkan dirinya dalam bahaya demi Tuan Ming Hao? Kami akan kembali untuk menyelamatkan Ming Hao di masa depan, saya harap dia akan baik-baik saja. Penatua ke-6 menghela nafas. Ya, Sumo mengangguk. Untuk Kuil Wang Tian, yang mulia guru Ming Hao juga merupakan bendera yang mengancamnya. Diperkirakan tidak akan ada masalah untuk saat ini. Saat ini, kami memiliki dua tempat, satu pergi ke dunia dewa, dan yang lainnya pergi ke Jihaobai. Penatua ke-6 melanjutkan, sebenarnya, dia ingin pergi ke dunia cahaya yang agung. Dengan kekuatannya saat ini, di dunia cahaya yang besar adalah keberadaan yang tak terkalahkan, dan altar cahaya menyedihkan baginya, dan dia harus membayar harga darah. Namun, dia tidak terburu-buru, altar cahaya tidak bisa lepas. Saat ini, keselamatan Sumo adalah prioritas, dan musuh terbesar mereka adalah Jihaobai. Sumo terdiam ketika mendengar kata-kata itu, apakah dia pergi ke Jihaobai? Elder ke-6, jika kita membunuh Jihaobai, apa konsekuensinya? Sumo bertanya dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Konsekuensinya sangat besar, tetapi juga sangat sederhana, yaitu menghadapi pengejaran dan pembunuhan tanpa akhir dari surga dan dunia manusia. Penatua ke-6 tampak serius dan melanjutkan, tapi kita sendirian, dan kita terbiasa diburu dan dibunuh, jadi apa yang harus ditakuti? Adapun Jihaobai, Penatua ke-6 memiliki niat membunuh yang tak terbatas. Jika bukan karena orang ini, bagaimana mungkin keluarganya dan semua kerabatnya mengalami nasib buruk? Membunuh. Hanya dengan membunuh Jihaobai mereka bisa membalas dendam. Masuk akal, tapi kita sama sekali tidak tahu di mana Jihaobai berada. Sumo berkata dengan suara yang dalam. Tetaplah di kaosi selama beberapa hari pertama, dan tanyakan tentang itu. Kata tetua ke-6. Laut kekacauan memiliki prajurit dari berbagai dunia besar yang datang dan pergi, jadi seseorang harus dapat menanyakan tentang situasi Jihaobai. Oke, Sumo mengangguk. Setelah itu, tetua ke-6 menjaga pintu keluar Chaos Passage di Wang Tian Great World untuk mencegah orang-orang dari kuil Wang Tian mengejarnya secara tiba-tiba, sementara Sumo bertanggung jawab untuk bertanya. Setelah menunggu sekitar setengah seperempat jam, dua wanita parubaya muncul dari lorong kacau di dunia besar yang disebut Tianxiang. Melihat ini, Sumo segera melangkah maju untuk menghentikan mereka berdua, mengepalkan tinjunya dan berkata, dua senior, tidak tahu ke mana harus pergi. Meskipun kedua wanita ini sama-sama berada di awal ranah kultifasi, Sumo masih merupakan pendahulu yang dihormati. Apa yang ingin kamu lakukan? Kedua wanita parubaya itu menatap Sumo dengan waspada. Kalian berdua, Jihaobai mencariku di 3.000 dunia. Saya pikir anda semua tahu itu. Aku ingin tahu apakah kalian berdua tahu di mana dia. Sumo bertanya dengan suara yang dalam. Dia langsung menamakan dirinya Sumo, karena karena dia ingin menanyakan keberadaan Jihaobai, identitasnya tidak bisa disembunyikan. Tentu saja, dia tidak khawatir ketahuan. Kedua wanita parubaya itu saling memandang, dan kemudian seorang wanita yang lebih tua berkata, saya mendengar bahwa Jihaobai telah kembali ke surga dan alam manusia. Saya tidak tahu apakah berita itu dapat diandalkan. Oh, kembali ke surga dan alam manusia. Sumo mengangkat alisnya ketika dia mendengar kata-kata itu. Kami tidak tahu secara spesifik. Wanita itu menggelengkan kepalanya, dan kemudian keduanya melewati Sumo dan pergi ke dunia besar lainnya. Selanjutnya, orang-orang dari laut kekacauan datang dari waktu ke waktu. Sumo bertanya kepada lusinan orang berturut-turut dan mendapat banyak jawaban berbeda. Kebanyakan orang tidak tahu di mana Jihaobai berada, tetapi beberapa dari mereka sama dengan wanita sebelumnya, mengatakan bahwa Jihaobai tampaknya telah kembali ke surga dan dunia manusia. Tentu saja, beberapa orang yang diminta Sumo mungkin memusuhi dia, atau mereka ingin mengikuti kehendak Jihaobai dan menangkap Sumo. Namun, dengan Penatua ke-6 dari peringkat menengah daurilem di sampingnya, tidak ada yang berani membuat perbedaan. Enam tetua, ayo pergi langsung ke dunia dewa. Sumo datang ke sisi Penatua ke-6 dan melanjutkan, Jihaobai mungkin telah kembali ke surga dan alam manusia. Tidak mungkin kami ingin membalas dendam dalam waktu singkat. Petik 2. Sumo di dunia dewa harus dikunjungi. Kian Sunyu tidak punya banyak waktu. Oke, ayo pergi ke dunia dewa. Penatua ke-6 mengangguk, lalu dia dan Sumo secara singkat membahas pengaturan khusus setelah tiba di dunia dewa. Setelah itu, keduanya berhenti tinggal dan memasuki lorong kacau menuju dunia dewa. Setelah keduanya pergi, tidak lama kemudian, dua wanita parubaya tiba-tiba terbang keluar dari lorong kacau lainnya. Kedua wanita ini adalah dua wanita parubaya yang diminta Sumo untuk pertama kalinya sebelumnya. Mereka benar-benar pergi ke neraka. Salah satu wanita berbisik. Dunia dewa dan dunia surga dan manusia selalu bertentangan. Apakah mereka akan pergi ke dunia bajingan untuk berlindung? Jangan khawatir tentang niat mereka, kami dapat melaporkan masalah ini kepada Tuan Haobai. Kedua wanita itu membisikkan beberapa kata, lalu pergi dengan cepat. Mereka tidak pergi ke surga dan alam manusia, tetapi ke dunia cerah. Janji Prajurit Bab 2889, Neraka Yasha Dunia dewa adalah keberadaan khusus di antara 3.000 dunia. Itu sama dengan dunia iblis, berbeda dari dunia besar lainnya, dan memiliki hubungan yang sangat buruk dengan kekuatan utama di benua Yuan Shi, seperti anak hilang yang kesepian. Di dunia dewa, orang-orang dari luar tidak diizinkan menginjakan kaki di dunia. Bahkan orang-orang dari dunia besar Yuan Shi tidak dapat dengan mudah masuk ke dunia dewa. Sumo dan tetua ke-6 membutuhkan waktu sekitar satu bulan untuk datang ke dunia dewa. Melihat pintu keluar ke Chaos Passage, Sumo dan elder ke-6 berhenti sementara dan berhenti. Sumo, ayo pergi ke dunia dewa, kita tidak perlu merahasiakannya, bahkan jika kita jujur. Elder ke-6 berkata dengan suara yang dalam. Mereka tidak akan membunuh kita, kan? Sumo bertanya dengan sungguh-sungguh. Mungkin tidak, neraka dan surga hampir merupakan musuh bebuyutan. Ada banyak pertempuran, kami adalah musuh Jihaobai, dan kami juga bisa dikatakan sebagai musuh surga dan manusia. Musuh dari musuh adalah teman. Neraka tidak mungkin dunia akan membunuh kita. Penatua ke-6 Saya harap begitu, Sumo menghela nafas. Sekarang, kita bisa dikatakan sebagai musuh di seluruh dunia. Jika kita bisa mendapatkan perlindungan dari dunia dewa, kita akan aman dan sehat. Kata Penatua ke-6 Ya, Sumo mengangguk. Tuan dunia dari dunia dewa, yang dikenal sebagai penguasa penjara, adalah puncak dari alam dao, dan merupakan salah satu makhluk paling kuat di alam dao. Mengandalkan kemampuan khusus, kekuatan kedua setelah Tuan Tao, 3000 dunia megatron, selama kita memiliki perlindungan dunia dewa, apa yang perlu ditakuti di surga dan dunia manusia. Tetua ke-6 berkata dengan senyum dingin. Tawanan, Sumo bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah. Hal utama dia datang ke dunia dewa bukanlah untuk mencari perlindungan, tetapi untuk menemukan alasan mengapa jiwa kian sunyu terus-menerus meninggal. Ayo pergi, Penatua ke-6 menyapa Sumo, dan kemudian mereka berdua bergerak maju dan terbang bersama. Segera, keduanya terbang keluar dari lorong yang kacau, dan dunia besar muncul di depan semua orang. Ini adalah dunia yang gelap tanpa langit dan tanpa cahaya. Ruang abu-abu sangat luas dan tak terbatas. Dari waktu ke waktu, ada kabut hijau muda yang mengambang di atas tanah, seolah-olah tanah telah pecah satu per satu. Ledakan. Pada saat ini, bayangan hitam besar tiba-tiba turun di depan Sumo dan tetua ke-6. Kekuatan besar membuat bumi bergetar. Daftar, yang penting penyusup akan mati. Suara serak terdengar dari mulut bayangan, memekatkan telinga. Sumo mendongak, pria baik, pria ini sangat jelek sehingga dia tidak bisa menatap langsung ke arahnya. Ini adalah monster gelap, tingginya sekitar tiga kaki, dengan wajah dan taring biru, dan rambut di kepalanya sekitar tiga inci, berdiri seperti jarum baja. Di punggung orang ini, ada sepuluh taji tulang hitam panjang, yang masing-masing panjangnya dua kaki, seolah-olah membawa sepuluh tombak besar, aura suram dan dingin sangat kuat. Guangpu, tetua ke-6 asli di altar cahaya, ini Sumo. Penatua ke-6 segera berbicara, pertama melaporkan namanya sendiri, dan kemudian Sumo. Nama aslinya adalah Guangpu. Penatua ke-6 tidak berani mengabaikan, orang di depannya memiliki sepuluh taji tulang besar yang tumbuh di belakangnya, menunjukkan bahwa orang ini adalah Raja Yaksa berduri sepuluh dari dunia dewa, dan dia adalah pembangkit tenaga listrik dari ranah yang sama. Sumo. Raja Yaksa sepuluh duri tercengang ketika dia mendengar kata-kata itu, lalu memandang Sumo dari atas ke bawah dan bertanya, apakah kamu keluarga Su di kitab surga Lohua? Uh gelombang-gelombang. Sumo tercengang. Pihak lain tidak bertanya apakah dia orang yang ingin dihadapi Jihaobai. Dia benar-benar bertanya kepadanya secara langsung apakah dia adalah keluarga Su. Tampaknya banyak orang menebak bahwa dia adalah keluarga Su. Tepat, Sumo mengangguk. Apa masalahnya? Tanya Raja Yaksa berduri sepuluh. Saya memiliki hubungan yang buruk dengan Jihaobai di surga dan dunia manusia, dan saya telah sekarat. Tidak ada tempat yang aman di dunia luar, jadi saya datang ke dunia dewa. Sumo berkata dengan tinju terlipat. Raja Yaksa berduri sepuluh mendengar kata-kata itu dan tetap diam, dan tidak ada ekspresi di wajahnya yang jelek. Sumo sedikit gugup. Jika orang ini tidak setuju, atau jika dia langsung dikeluarkan, mungkin agak merepotkan. Ikuti aku. Setelah bersandar sebentar, Raja Yaksa sepuluh duri berkata dengan dingin, lalu berbalik dan melangkah pergi. Melihat ini, Sumo melirik tetua ke enam, lalu dengan cepat mengikuti. Tanah dunia dewa tidak memiliki gunung dan sungai, dan tidak ada hutan, bunga, dan tanaman. Gelap. Di tanah, kadang-kadang ada beberapa lereng tanah kecil dengan ketinggian lebih dari sepuluh kaki, dan beberapa tanaman hitam gelap, menantang kabut hijau muda yang samar. Sumo dan tetua ke enam mengikuti di belakang Raja Yaksa berduri sepuluh, mengambil seribu kaki dan maju dengan cepat. Sepanjang jalan, mereka bertemu banyak tim patroli, masing-masing tim memiliki sedikitnya tiga atau lima orang, sebanyak selusin orang, semuanya adalah semua jenis hantu dan penampilan jelek. Namun, setiap tim, pemimpin tim, adalah yaksa, dengan setidaknya tujuh taji tulang, dan sebanyak delapan taji tulang. Sumo, saya mendengar bahwa neraka Rilem sangat kecil, dan seniman bela diri Fortune Rilem biasa dapat berputar-putar dalam dua jam. Melihatnya hari ini, pernyataan ini mungkin benar. Sambil berjalan, tetua ke enam berkata kepada Sumo melalui transmisi suara. Meskipun ada kekuatan tak terlihat di dunia dewa ini yang menghalangi eksplorasi spiritualnya, dari pengamatannya, dunia dewa memang tidak besar. Apakah itu kuat atau tidak tergantung pada ukuran situs? Sumo menjawab melalui transmisi suara, dunia tandus cukup besar, tetapi sangat lemah. Memang, selain kepala penjara, ada tiga kaisar yaksa di dunia dewa. Kekuatan mereka sangat menakutkan. Dikatakan bahwa sumber kekuatan dunia dewa terletak di mangkuk jiwa neraka. Elder ke enam berkata dalam transmisi suara. Benda ini memang ajaib, kata Sumo. Sekitar seperempat jam kemudian, mereka bertiga-tiba di tempat tujuan sambil mengobrol melalui transmisi suara. Di depan Anda adalah sekelompok bangunan. Istana hitam terus-menerus tertutup rapat dengan radius puluhan mil, dan di tengah istana hitam yang tak terhitung jumlahnya berdiri pagoda hitam pekat. Pagoda ini, setinggi sekitar 100 kaki, adalah bangunan tertinggi di seluruh dunia dewa. Seluruh pagoda memancarkan cahaya hitam yang menyilaukan, dengan aura yang sangat menakutkan yang menyelimuti pagoda. Ikutlah denganku, jangan berjalan dengan bebas, atau kamu akan dibunuh tanpa ampun. Tenton Yasha King kembali menatap Sumo dan tetua ke enam, dan berkata dengan dingin. Ya, Sumo dan penatua ke enam mengangguk. Setelah itu, Raja Yaksa berduri sepuluh, bersama Sumo dan penatua ke enam, masuk ke kompleks bangunan, dan akhirnya sampai di istana hitam yang lebih besar. Linghuang, Sumo ingin mengandalkan kita. Raja Yasha berduri sepuluh berlutut dengan satu lutut dan berkata dengan suara yang dalam kepada istana hitam di depannya. Dia langsung mengabaikan tetua ke enam, karena meskipun tetua ke enam memiliki basis kultifasi yang tinggi, dia jelas tidak memiliki bobot Sumo, meskipun demikian, basis kultifasi Sumo sangat rendah. Anda harus tahu bahwa selama Anda terdaftar dalam buku Surga Wilohua, 100 persen dari mereka, kecuali mereka yang jatuh secara tidak sengaja, akan dapat melangkah ke alam Dao, dan tidak terkecuali. Selanjutnya, sebagian besar ranah kultifasi masa depan bukan hanya posisi ekstrim di ranah Tao. Sejak kelahiran Kitab Surga Wilohua, apakah itu di 3000 dunia atau benua Yuan Shi, setiap orang kuat yang telah mencapai tingkat ekstrim Taoisme adalah orang dalam Kitab Wilohua. Jadi, berat Sumo, yang menempati urutan pertama dalam buku Wilohua 3000 dunia, bisa dibayangkan. Di Aula, ada keheningan, tetapi Sumo dan tetua ke enam bisa merasakan seolah-olah ada sepasang mata yang menatap mereka. Sumo, mungkinkah itu keluarga su dari buku Surga Wilohua, Sumo yang memotong lengan Ji Haobai. Setelah Shao King, suara rendah dan acuh-ta'acuh datang dari Aula. Jelas, identitas Sumo, dan apa yang terjadi selama ini, bahkan telah didengar oleh para petinggi di dunia dewa. Namun, tentang penangkapan Ji Haobai terhadap Sumo di 3000 dunia, ada banyak keributan, dan dunia dewa bahkan tidak mengetahuinya. Selain itu, terakhir kali di dunia besar Suan Ming, tampaknya seseorang dari dunia dewa datang ke tempat kejadian. Ada di bawah sini, Sumo menganggup dan mengakuinya. Kamu ingin berlindung di dunia dewa kita. Orang-orang di Aula mengkonfirmasi lagi. Tepat, Sumo menganggup lagi. Kamu tahu, bergabung dengan dunia dewa adalah pemutusan total dengan dunia luar. Siapapun dan kekuatan apapun akan menjadi musuhmu. Suara di Aula bertanya lagi. Sumo tercengang ketika mendengar kata-kata itu, tetapi tetua ke-6 tidak memberitahu dia sebelumnya. Apakah bergabung dengan alam neraka sama dengan menjadi musuh dunia besar lainnya atau bahkan benua Yuan Shi. Jadi berlebihan. Terakhir kali seseorang di dunia dewa pergi ke dunia Suan Ming, bukankah tidak ada bahaya? Memikirkan hal ini, Sumo melirik tetua ke-6 di sampingnya, yang sedikit menganggup. Itu benar, tetapi tidak terlalu berlebihan. Dunia dewa tidak sesuai dengan 3.000 dunia atau benua Yuan Shi. Banyak orang memusuhi orang-orang di dunia dewa, dan bahkan membunuh mereka, tetapi tidak cukup untuk mengatakan bahwa mereka adalah musuh siapapun atau kekuatan apapun. Saya tidak menyesal dan tidak menyesal. Sumo terdiam sejenak, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, bahkan jika itu hanya untuk Kian Sunyu, dia akan tetap berada di dunia dewa. Jiwa suci Kian Sunyu terus melemah. Itu awalnya hanya berusia 100 tahun. Meskipun dia telah memeliharanya dengan hukum kehidupan beberapa kali, tidak banyak waktu yang tersisa saat ini. Oke, jika kamu bersedia bergabung dengan dunia dewa, Kaisar ini akan memberitahu benua Yuan Shi dan berbagai dunia besar, dan kamu akan menjadi bagian dari dunia dewa mulai sekarang. Suara berat itu terdengar lagi, lalu muncul bayangan dan sesosok muncul di depan sumo. Ini juga yaksa. Tubuhnya tidak setinggi Raja Yaksa berduri 10, dan penampilannya sedikit lebih baik. Wajah hitamnya ditutupi dengan tonjolan kecil yang padat, dan janggut merahnya terlihat luar biasa. Namun, ada sebelas taji tulang yang tumbuh di punggung orang ini. Orang ini adalah Kaisar sebelas duri yaksa, yang kultifasinya setinggi alam dao. Pembangkit tenaga listrik dari alam dao telah berdiri di puncak 3000 dunia, membenci keberadaan semua makhluk. Bahkan di benua Yuan Shi, hanya taois yang bisa menekannya. Selamat tinggal, Kaisar Rin. Sumo dan tetua ke-6 membungkuk pada saat yang sama. Dari mulut Raja Yaksa berduri 10, mereka sudah tahu namanya. Sumo dan penatua ke-6 sedikit terkejut bahwa mereka bergabung dengan dunia neraka dengan begitu mudah, tetapi karena ini masalahnya, mereka harus tetap tidak berubah. Sangat bagus. Rin Huang sedikit mengangguk, dan cahaya redup berkedip di pupilnya yang gelap, membuatnya mustahil untuk menebak apa yang dia pikirkan. Warriors Promise Bab 2890, akan ada waktu bagimu untuk membuktikannya. Sumo dan tetua ke-6 menetap di dunia dewa. Keduanya ditempatkan di istana hitam jauh dari menara hitam. Istana itu tidak terlalu besar, tetapi juga menutupi area seluas lebih dari 10 kaki dan dibagi menjadi lantai atas dan bawah. Namun, istana ini benar-benar tidak cocok untuk Sumo dan para tetua ke-6 untuk tinggal, karena istana memancarkan suasana suram sepanjang waktu, membuat mereka tidak nyaman. Untuk alasan ini, Sumo dan penatua ke-6 mengeluarkan beberapa batu raksasa dan pohon raksasa dari harta luar angkasa, dan membangun istana sederhana di samping istana hitam. Dengan kekuatan dua orang, membangun istana kecil lebih mudah daripada makan dan minum. Istana telah dibangun, Sumo berdiri di depan gerbang istana, dengan hati-hati melihat inti dunia dewa. Ini adalah depresi. Di pinggiran kompleks bangunan, ada lingkaran gundukan pendek, yang mengelilingi semua bangunan di dunia dewa. Dan semua bangunan di sini tampaknya dibangun di sekitar menara raksasa hitam di tengah, karena semua bangunan menghadap ke menara raksasa, seolah-olah mereka menyembah orang percaya. Menara gelap naik, memancarkan aura mengerikan yang membangkitkan kekaguman. Sumo, menara ini adalah sumber kekuatan dunia dewa dan mempengaruhi seluruh dunia dewa. Penatua ke-6 berdiri di sisi Sumo. Karena dia khawatir di mata-matai, dia menggunakan pikirannya untuk mengirim ke Sumo. Kamu bilang, yang disebut mangkuk jiwa dewa, apakah itu ada di menara? Sumo bertanya melalui transmisi suara. Sangat mungkin. Penatua ke-6 mengangguk. Sumo terdiam beberapa saat setelah mendengar kata-kata itu, dan melanjutkan, meskipun kian sunyu diselamatkan olehku, jiwanya terus-menerus meninggal. Saya pikir itu mungkin alasan mangkuk jiwa dewa. Petik 2. Saya kira Anda datang ke dunia dewa dengan suatu tujuan. Penatua ke-6 mengangguk sedikit. Sebelum dia datang ke dunia dewa, dia bisa menebak bahwa Sumo tidak hanya di sini untuk melindungi dunia dewa. Jadi, aku ingin memasuki menara itu. Kata Sumo. Tidak pernah. Penatua ke-6 segera menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berkata, kami sama sekali tidak tahu situasi di menara. Tindakan terburu-buru Anda terlalu berisiko. Anda harus mengamati dan mengamati terlebih dahulu. Karena kita sekarang berada di dunia dewa, selama itu tidak membahayakan kepentingan dunia dewa, mereka tidak punya alasan untuk tidak membantu Anda. Petik 2. Sumo berpikir sejenak, lalu mengangguk ringan. Jelas tidak tepat untuk bertindak saat ini. Mari kita amati sebentar. Di Istana Hitam, Kaisar Rin duduk di singgah sana kerangka besar, dan di depannya berdiri Raja Yaksa berduri 10. Duluo, turun dan beritahu 3.000 dunia hebat bahwa Sumo dan Duang Pu akan menjadi anggota dunia neraka kita mulai sekarang, dan akan dilindungi oleh dunia neraka. Kaisar Rin memerintahkan. Tuan Rin, lalu Sumo ada di sini, saya khawatir dia punya niat buruk. Raja Yaksa berduri 10 berkata dengan wajah kosong. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ada banyak orang yang telah menggunakan berbagai cara dan alasan untuk menyusup ke dunia dewa. Mereka tidak bisa tidak waspada. Tidak masalah. Kaisar Rin menggelengkan kepalanya dengan acuh-ta'acuh. Apakah langkah kita akan membuat marah surga dan alam manusia? Tanya Raja Yaksa 10 duri. Itu tidak masalah. Kaisar Rin masih menggelengkan kepalanya dengan acuh-ta'acuh, Jihao Bai bukanlah apa-apa, jauh dari mewakili dunia surga dan manusia. Ya, Raja Yaksa berduri 10 menjawab, berbalik dan hendak pergi. Juga, kirim seseorang untuk mengumumkan masalah ini ke benua Yuan Shi. Rin Huang berkata lagi, meskipun Sumo tidak bisa pergi ke benua Yuan Shi sekarang, tetapi perlu diumumkan terlebih dahulu. Ya, Raja Yaksa 10 duri menganggup dan menyatakan bahwa itu memang diperlukan untuk benua Yuan Shi. Jika Sumo dengan tulus bergabung dengan dunia dewa, ini akan menjadi awal untuk menghancurkan integrasi Sumo dengan dunia luar. Di dunia dewa, tidak ada perbedaan antara siang dan malam, dan tidak ada aktivitas. Untuk Sumo dan tetua ke-6, tampaknya sangat membosankan. Sudah 3 bulan sejak mereka datang ke neraka, tetapi, selain patroli biasa, mereka hampir tidak melihat beberapa makhluk hidup. Meskipun ada banyak bangunan di sekitar, saya tidak melihat ada orang dari dunia dewa berjalan-jalan, tidak ada yang mengaturnya dan tetua ke-6, dan tidak ada yang memberi tahu mereka apa aturan dunia dewa. Adalah, seluruh dunia dewa memberi kesan bahwa itu suram dan mati, dan tidak ada kehidupan sama sekali. Pada hari ini, Sumo berjalan keluar dari istananya sendirian dan berjalan menuju istana tempat Kaisar Rin berada. Dia ingin menelponnya secara langsung. Karena, melalui periode pengamatan ini, dia menemukan bahwa tidak mungkin baginya untuk menyusup ke Menara Raksasa Hitam di tengah, bahkan jika dia memiliki banyak metode. Beberapa hari yang lalu, Sumo pergi jalan-jalan dua kali dan mengobrol dengan beberapa yaksa dari tim patroli alam neraka. Meskipun dia tidak menanyakan sesuatu yang substantif, itu adalah masalah sederhana bagi Kaisar Rin ini. Pemahaman Di dunia dewa, selain penguasa penjara tertinggi, ada tiga raja penjara utama dan ratusan raja penjara. Raja penjara adalah semua orang kuat di alam dao, dan raja penjara adalah orang paling kuat di alam dao. Misalnya, Raja Yaksa Berduri 10 yang saya lihat untuk pertama kalinya adalah raja penjara. Di dunia dewa, para penguasa penjara hampir tidak pernah muncul. Penguasa sebenarnya adalah tiga kaisar penjara. Tiga kaisar penjara adalah Rin Huang, Kaisar Jiwa dan Feng Huang. Beberapa saat kemudian, Sumo datang ke gerbang istana hitam Kaisar Rin, mengepalkan tinjunya dan berkata, Junior Sumo, temui Kaisar Rin Senior. Istana hitam itu sunyi. Tidak sampai lima nafas kemudian suara Kaisar Rin keluar, apa yang terjadi? Senior, Junior ini memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Saya harap senior itu akan menjernihkan keraguan Anda. Sumo membungkuk dan berkata, Masuk. Suara berat Kaisar Rin terdengar, dan pintu istana hitam terbuka dengan lembut. Sumo melangkah ke Ola. Ola itu gelap, dan nyala api hijau samar menyala di tanah dan dinding. Namun, api tampaknya tidak menyakiti siapapun. Kaisar Rin sedang duduk di singgah sana yang terdiri dari tengkorak, tinggi di atas, dengan mata yang tajam. Temui Kaisar Senior Rin, Sumo datang kepadanya dan membungkuk untuk memberi hormat. Berbicara, Rin Huang menghargai kata-katanya seperti emas. Senior, Junior ini memiliki cinta sejati. Dia terbunuh di tahun-tahun awal, dan kemudian Junior ini menyelamatkannya. Namun, dia koma lagi, dan kekuatan rohnya terus menghilang, seolah-olah dia terserap ke dunia dewa. Membantu, Sumo mengepalkan tinjunya, berkata dengan hormat, to the point, dan menamainya. Ketika Kaisar Rin mendengar kata-kata itu, matanya sedikit menyipit, dan dia berkata, apakah ini tujuan kedatanganmu ke dunia dewa? Itu hanya salah satu tujuan, yang terpenting dunia dewa bisa memberiku perlindungan. Sumo berkata dengan sungguh-sungguh, tentu saja, dia datang ke sini sepenuhnya untuk Kiansunyu, dia belum membutuhkan dewa. Suaka dunia. Kaisar Rin terdiam beberapa saat, dan berkata, di mana kekasihmu? Ketika Sumo mendengar kata-kata itu, dia melambaikan tangannya dengan ringan, dan Kiansunyu, yang berbaring di peti mati, muncul di istana. Tatapan Kaisar Rin menjadi seperti genangan air yang tergenang, menatap Kiansunyu dengan ringan, diam. Senior, bagaimana kamu bisa menyelamatkannya? Sumo bertanya dengan suara yang dalam, dia percaya bahwa pihak lain pasti punya cara, dan kelainan Kiansunyu pasti terkait dengan Hell Soul Bowel. Sumo, kursi ini memang bisa menyelamatkannya, tapi apa alasan kursi ini untuk menyelamatkannya? Kaisar Rin berbicara, suaranya acu-ta'acu dan tanpa emosi sedikitpun. Dia bisa membiarkan Sumo tinggal di dunia dewa, tetapi dia tidak memiliki kewajiban untuk menyelamatkan orang. Senior, mengapa kamu bersedia menyelamatkannya? Sumo sedikit mengernyit, tetapi masih tetap hormat. Jika Anda ingin menyelamatkannya, Anda harus membuktikan nilai Anda, kata Rin Huang. Bagaimana membuktikannya? Sumo bertanya. Akan ada waktu bagimu untuk membuktikannya, kamu harus kembali dulu. Rin Huang menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya. Melihat ini, Sumo merasa tidak berdaya, tetapi dia hanya bisa mundur sementara. Dia menyimpan peti mati Kiansunyu dan mengucapkan selamat tinggal kepada Kaisar Sun. Kembali ke istananya, Sumo secara singkat memberitahu tetua ke-6 tentang situasinya, dan kemudian dia berlatih sendiri. Untuk saat ini, tingkatkan kekuatan Anda dan selamatkan Kiansunyu, Anda selalu dapat menemukan peluang. Ini adalah ruang rahasia yang terpisah. Penatua ke-6 telah keluar dari formasi. Sumo duduk di ruang rahasia, menggunakan hukum waktu, mengubah aliran waktu, dan kemudian tenggelam dalam latihan. Kali ini, dia siap untuk mengambil ledakan energi dan mencapai pencapaian besar alam penciptaan, yang akan cukup untuk menandingi pembangkit tenaga listrik Daorilem.